Sidungu jelit 2. Bagian 6. Ban Kim Senin telah tiada. Berapa lama Tui Peng masih merenungkan wajah gadis cantik serta baik hati itu, tidak tak rasa ia berdiri mematung. La tersadar di saat teringat akan kejadian dengan Kera bagaimana ia dapat bertemu dengannya, ia terpental jatuh karena beradunya dua pukulan hebat, dua gelombang tanaga Ban Kim Senin dan patung arca. Segera ia mendatangi ke tempat di mana partempuran berlangsung tadi. Keadaan sama sunyinya dengan goa, tak seorang pun yang tampak di tempat ini. Tui Peng agak heran, kemanakah mereka semua? Kemana larinya empat wajah tak berkulit? Kemana pula Ban Kim Senin dan orang kampung? Tui Peng mencari orang itu. Pada mulut lembah, Tui Peng berhasil menemukan beberapa orang. Nah, itu dia telah datang, terdengar salah satu dari orang kampung yang melihat kedatangan si pemuda berkata. Syukur ia tidak menderita sesuatu apa lain orang kampung berkata. Serahkan saja jenazah pamannya kepada dia. Tui Peng telah dekat, didengar ucapan mereka. Telinganya mendengung-dengung. Mulutnya terbukai ebar, tetapi tidak sepatah pun kata yang keluar dari mulut ini. Mungkinkah Seng Paman telah kalah? Mungkinkah ia binasa? Hei, lekas kau datang, lain orang memanggil Tui Peng. Panggilan ini sungguh tidak enak didengar. Uruslah jenazah pamanmu itu. Betul. Sebagai satunya kemenakan Ban Kim Senin. Bila bukan kau yang mengurus. Siapa lagi lain suara mencoba menghibur si pemuda. Tui Peng mendekat. Tampak sebuah peti telah terlentang di sana. Peti itulah tentunya yang berisikan jenazah Seng Paman Ban Kim Senin yang berlaku galak kepadanya, tidak pernah memperlihatkan kasih sayangnya. Tetapi tidak dapat disangkal, hanya dia inilah pamilih dirinya, tetap harus diselesaikan urusan itu. Tui Peng memandang ke situ. Tak seberapa orang lagi yang terlihat olahnya. Setelah kampung termusnah, sebagian besar orang kampung menyebarkan diri pergi mengembara. Yah. Tentunya mereka terlunta-lunta, seorang yang agak lanjut usia berkata kepada Tui Peng. Ia merasa kasihan sekali. Chung Chu dan beberapa anak murid terbinasa, para jago banyak yang terluka, mereka pun minta diri pergi meninggalkan kampung. Atas bantuan orang tua ini, Tui Peng mengebumikan jenazah Seng Paman. Hanya segumpal tanah yang tampak di depan mata. Ketua kampung Ban Kitsun yang ternama harus berkalang tanah untuk selamanya. Tiada terdengar lagi suaranya berwibawa, tiada akan tampak pula bayangannya yang tinggi besar itu. Tui Peng memberikan hormatnya yang terakhir kepada orang tua itu. Tidak urung ia menangis tersengguk-sengguk. Semakin lama semakin sedih pula tanya si pemuda. Ia hanya mempunyai seorang pamily, kini paman ini telah tiada, siapa yang dapat dijadikan sandaran hidup. Kebakaran terjadi pada dini hari, dan di saat terjadinya pertempuran antara Ban Kim Senin dan si patung arca, waktu telah menjelang pagi. Tui Peng terdorong oleh dua arus gelombang tenaga yang hebat dan jatuh ke dalam goa, di mana Kang Yao dan Lin Chujin bersembunyi tepat pada matahari di tengah. Si pemuda selesai mengurus jenazah pamannya pada sore hari. Matahari telah doyong di ufuk barat, seketika, jagat berubah menjadi merah ke kuning-kuningan. Tetapi tidak lama, gelap pun mendatang. Eh, apa yang telah terjadi tiba-tiba terdengar satu suara di belakang Tui Peng. Hampir Tui Peng lompat terkejut, diketahui bahwa orang kampung dan rasa jago peliharaan Ban Kim Senin telah meninggalkan Ban Ki Cheung. Di malam gelap seperti ini, siapakah yang datang? Lah menolahkan kepala, tampak manusia aneh dengan rambut, jenggot dan kumis kuning itu telah berada di sana. Manusia aneh tersebut tengok sana tengok sini, ia menunjukkan wajah yang agak bingung. Eh, apa yang telah terjadi tanyanya? Tui Peng memandangnya dengan wajah sayu, matanya tidak bersinar, kosong dan hampa. Di mana pamanmu berada bertanya lagi si orang aneh. Dia-dia telah kutanam di sini, tunjuk Tui Peng ke arah makam Ban Kim Senin. A-a-a-a-a-a sungguh di luar dugaan. Karena malam gelap, dan terburu-buru ia tidak tahu bahwa di situ telah bertambah makam baru. Aku datang terlambat, aku terlambat. Pamanku telah tiada. Tak mengapalah kau terlambat, berkata Tui Peng yang tidak tahu makna arti kata orang. Setelah pamanmu tiada. Para jago yang dipelihara itu pun tentu mencari junjungan baru di lain tempat. Mereka pergi semua? Tui Peng menganggukan kepala. Dan bagaimana dengan penghidupanmu di kemudian hari? Entahlah. Kau belum mengambil putusan. Aku akan segera pergi ke gunung Gobiye San, menuntut atas kematiannya ayahku. Manusia aneh itu agak terkejut. Kau bermusuhan dengan partai Gobiye Pei tanyanya. Ayahku telah dibunuh oleh orang mereka. Aku wajib menuntut balas. Siapakah ayahmu itu? Kukira kau pernah mendengar namanya beliau ialah Kim Tu Butai atau Golok Mas tiada tandingan Tu Tong Sin. Manusia aneh itu menganggukan kepala. Namanya lumayan, lah berkata. Tetapi Golok Mas tiada tandingan itu agak kurang tepat. Biar ia tiada tandingan, mengapa dapat sampai terbunuh mati di tangan orang? Mengetahui nama ayahnya dicemohkan, tuipeng mendelikan mata. Tetapi apa yang orang katakan tidak dapat disangkal. Ia pun tidak sanggup membuat pembelaan. Sedangkan, ayahmu yang tiada tandingan itu dikalahkan orang. Bagaimana kau dapat menuntut balas bertanya manusia berambut kuning itu? Kepalanya yang seperti gentong bergoyangan. Tuipeng membelalakan kedua matanya lebar. Kuliat, kau tiada harapan untuk menuntut balas. Kentut, tuipeng membentak. Kau kira aku tidak dapat mengadu jiwa? Jangan kau mencoba untuk menghalang-halanginya. Minggir, biar aku segera pergi. Tuipeng meningalkan makam pamannya. Manusia berambut kuning yang aneh itu tidak mau mencegah. Baik, katanya. Ingin ku saksikan, dengan kera bagaimana kau dapat mengadu jiwa dengan mereka? Bagian 7 Di Gunung Godiye San Gunung Godiye San terletak di daerah Sucoan. Kelenteng berjejeran di sekitar gunung, itulah kelenteng orang Godiye Pei. Mana kala cerita berjalan, partai Godiye Pei sedang mengalami masa jayanya. Mereka berkuasa. Mereka sering melakukan kebajikan, maka semakin gemilang dan bercahaya. Setiap hari, belum pernah sepi, para pengikut dan anak murid selalu berkunjung ke kelenteng Godiye Pei terdekat. Tewipeng mengikuti orang yang naik gunung, menuju ke puncak Godiye San undakan batu saling tumpuk, tersusun rapi, jalan inilah yang menuju ke puncak gunung. Bila mereka kurang hati dan jatuh terpeleset, tentu akan celaka orang itu. Maka, biarpun tidak sedikit yang berkunjung, tidak seorangpun dari mereka yang tergesa-gesa, tidak seorangpun yang berlari-lari naik gunung, mereka tertip, teidak saling gelesat. Tewipeng tiba pada baris undakan batu yang pertama, di sana tampak tersedia gardu istirahat. Setelah Mi lakukan perjalanan naik di undak-undakan, batu yang banyak tentu mereka lelah. Maka gardu itu disediakan untuk mereka yang memerlukan mengembalikan tenaga. Gardu istirahat banyak, tetapi di antaranya ada empat buah yang bagus dan megah, pada empat gardu ini bertulisan Tian, Pai, Cu dan Tin. Tidak seorangpun dari para pengunjung istirahat di salah satu dari keempat gardu istirahat besar itu. Mereka duduk pada lain gardu, memang masih banyak gardu di tempat itu, sayang orang yang berkunjung pun tidak sedikit. Mereka terlalu berkumpul dan berhimpit-himpitan. Gardu istirahat seharusnya tidak terjaga. Tetapi pada keempat gardu besar tadi tersedia orang pada setiap gardu, jumlah mereka delapan orang, mereka adalah para murid Ngo B.Y.P. yang ditugaskan menjaga agar tempat itu tiak dikotori. Di saat Cuit Peng tiba, gardu lainnya telah penuh. Hanya keempat gardu besar itu yang kosong. Pikiran si pemuda sungguh sempit, tidak pernah terbayong pada alam benaknya. Mengapa banyak orang rela berhimpit-himpitan istirahat di gardu-gardu kecil dan tidak mau menampatkan dirinya pada keempat gardu besar yang kosong? Ia berjalan menuju ke salah satu dari empat gardu besar itu. Pikirnya aku tidak mau berdesak-desakan dengan banyak orang. Biar aku istirahat di sini saja. Dua orang God B.Y.P. maju menghadang. Saudara ini tentunya ada urusan, bolahkah kami mengetahui urusan apa yang saudara butuhkan tanya mereka kepada Cuit Peng. Aku ingin mencari orang di atas, kata Cuit Peng. Saudara telah duduk di gardu besar ini, tentunya mempunyai urusan penting, entah siapakah yang saudara ingin temukan salah satu dari dua orang itu bertanya. Aku ingin mencari seorang yang telah membunuh ayahku. Siapa namanya aku tidak tahu. Yang ku ketahui ialah ayahku terbunuh di tangannya, salah seorang dari tokoh God B.Y.P. Apalah yang Cuit Pengutarakan tidak salah. Tetapi dalam anggapan mereka, bocah ini tentunya sakit ingatan atau kurang pikiran. Mereka saling pandang sebentar, salah satu darinya telah mengibaskan lengan baju dan mendorongnya. Cuit Peng jatuh, ia tidak berdaya. Hal ini menimbulkan suara tertawa yang riuh. Cuit Peng terengah bangunlah sangat marah. Ditudingkan tangannya kepada dua orang itu sambil membentak, Hei, kurca cinggo B.Y.P. Kalian telah membunuh orang. Masih berani mengganas? Biar kuadu jiwa denganmu dahulu. Betul saja, pemuda ini menyeruduk maju. Dua orang itu mendapat tugas menjaga gardu, ilmu kepandainya tentulah cukup lumayan. Biarpun tidak dapat digolongkan ke dalam kelas utama. Biar bagaimana cukup kuat untuk menghadapi pengacau biasa. Mereka mendorongkan kedua tangannya. Pergi bentaknya. Penaga dua orang itu besar. Cuit Peng terdorong mundur. Celaka, kakinya tidak menginjak undakan batu, ia terjatuh ke jurang. Di dalam waktu yang singkat, Cuit Peng tidak tahu apa yang telah terjadi, badannya dirasakan menjadi enteng, angin menderu-deru melewati daun kupinya. Di saat ia tersadar bahwa ia bukan di atas puncak lagi, hatinya sungguh terkejut. Tolong! Tolong, lah berteriak kaget. Tidak sedikit tokoh rimba persilatan yang menyaksikan adegan tadi, tetapi diketahui bahwa SI Pemuda Bentrok dengan Ingo Dwiye Pai, tentunya bukan seorang pemuda baik, mereka berpeluk tangan, dan tidak seorang pun yang mengulurkan tenaga bantuan. Ada juga yang baik hati, bukan niat mereka membiarkan SI Pemuda jatuh dengan badan wancur. Tetapi lain lagi penilaian mereka, diketahui bahwa pemuda itu berani menantang Parta Ingo Dwiye Pai dengan seorang diri, tentunya berkepandayan tinggi, mungkin ia ada niatan mempermainkan orang, maka sengaja terjatuh untuk memamerkan ilmu kepandayannya. Mereka ingin melihat ilmu kepandayan apa yang telah dimilikinya? Tubuh Tuit Pang semakin lama-samakin jauh, maka tersadarlah bahwa pikiran orang itu yang salah. Mereka ingin menolong, tetapi telah terlambat. Tubuh Tuit Pang hampir membentur batu, tiba-tiba dirasakan ada sesuatu kekuatan yang tak nampak menyanggahnya, maka terapunglah tubuh si pemuda itu di tengah-tengah udara bebas. Ih! Eh, banyak orang yang menyaksikan pemandangan itu mengeluarkan suara tertahan. Penaga kekuatan tak terlihat yang menyanggah Tuit Pang itu hanya dapat dirasakan oleh si pemuda seorang. Tidak tampak oleh mereka yang menyaksikan dari atas gardu istirahat. Bila bukan Tuit Pang yang mengalam kejadian itu, tentu orang akan segera lompat bangun berdiri. Tetapi si pemuda dungu ini tidak berbuat sedemikian. Dibiarkan saja ia terlentang, dengan kedua tangan dan kaki terpapar. Bagi mereka yang menyaksikan dari atas, nampak seperti sedang menonton demonstrasi kesaktian, menonton orang yang terjatuh dari tempat tinggi dengan tiada terluka bahkan dapat tidur tenang dengan kedua tangan dan kaki terpapar. Enak saja Tuit Pang melayang turun perlahan-lahan, ia saksikan bagaimana wajah orang itu terbelalak dengan mulut ternganga keluar lalu belum mengerti apa yang terjadi. Maka ditengoknya ke bawah, dilihat ia terapung seperti itu. Tentu saja si pemuda kaget. A-a-a-a ia mengeluarkan jeritan tertahan. Penaga tak terlihat yang menyanggah tubuh Tuit Pang bergerak naik, maka badan si pemuda turut mumbul pula. Perlahan-lahan, tetapi tetap badan yang jatuh ke jurang ini naik kembali ke atas. Bukan Tuit Pang saja yang kaget, tetapi para penonton pun turut heran, permainan apakah ini? Penaga yang menyanggah itu mengantar tubuh Tuit Pang naik, ia wat di tangga-tangga undakan batu dengan perlahan tetapi tetap. Sehingga tubuhnya berada pada gardu istirahat di atas, di sini barulah tubuh Tuit Pang itu jatuh perlahan. Dua penjaga gardu yang menjatuhkan Tuit Pang tadi, segera menghampiri, mereka memberi hormat sambil berkata, hebat ilmu yang saudara perlihatkan. Penaga dalam saudara tiada taranya, ilmu mengentengkan tubuh saudara tiada bandingannya. Ilmu terapung di udara bebas, yang Tuit Pang perlihatkan tadi belum pernah disaksikan orang. Maka mereka menggunakan kata tenaga dalam yang tiada taranya, dan ilmu mengentengkan tubuh yang tiada banding mereka memuji. Ilmu apa yang telah kuperlihatkan Tuit Pang tidak tahu akan kejadian itu. Masih ia bergerak maju. Kecuali dua penjaga gardu besar yang mendorong Tuit Pang, enam orang penyaga lainnya telah menyatukan diri. Lawan yang sedang dihadapi terlalu kuat, mereka siap menggunakan kekuatan delapan orang menghadangnya. Tuit Pang telah menarik suatu kesimpulan bahwa orang yang membunuh ayahnya berada di antara orang God B.Y.P. Ia tidak mau menyudahi saja perkara itu. Hayo, katakan. Siapa yang telah membunuh ayahku mentaknya kepada delapan orang itu? Delapan penjaga gardu besar saling pandang, mereka belum pernah melihat wajah pemuda ini. Siapakah yang membunuh ayahnya? Siapa yang saudara maksudkan? Tanya salah satu dari delapan orang tadi. Kami God B.Y.P. bukan satu atau dua orang. Seharusnya saudara sebutkan nama dan jabatan orang yang dimaksud. Tuit Pang mengetahui berita tentang si pembunuh ayahnya dari mulut sepasang muda muda Kang Yao dan Ling Chu Jin yang mengatakan bahwa di gunung God B.Y.Sania akan mendapat tahu nama tersebut. Maka ia naik gunung untuk menuntut balas, siapa sebenarnya orang yang ingin dicari lah pun tidak tahu. Siapa di antara partai kalian yang mempunyai ilmu kepandayan tertinggi? Tanya Tuit Pang. Siapakah yang tidak tahu nama empat pemimpin Ngo B.Y.P. yang berkepandayan tinggi? Kata mereka. Kursi pertama diduduki oleh ketua kami yang bernama Tian Sim Xiang Jin, kursi kedua ialah Pain Xian Chu, kursi ketiga Chuhun Hui Leong Kiam Hek dan kursi keempat Tintou. Tuit Pang sagerah mencatat keempat nama tadi. Dan di antara keempat orang ini, siapakah yang mempunyai ilmu silat terhebatannya lagi? Tentu saja ketua partai kami Tian Sim Xiang Jin. Baik, orang yang kucari ialah Tian Sim Xiang Jin, wajah kedelapan orang God B.Y.P. itu berubah. Kau ingin bertemu dengan ketua partai kami? Tanya salah satu darinya. Betul. Aku harus menanyakan, siapa yang telah membunuh ayahku? Kata Tuit Pang mantap. Delapan orang itu telah menyaksikan bagaimana Tuit Pang memperlihatkan ilmu terapung yang maha hebat itu saling pandang. Apa yang dapat dilakukan? Atas inisiatif salah satu dari mereka, setelah mengadakan rembukan sekian lama, Tuit Pang diajak naik ke atas gunung. Batu undakan demi batu undakan dinaiki. Tibalah pada suatu tempat. Di sini tampak empat buah lonceng tanda yang besar, agaknya berat sekali. Empat orang berdiri di bawah lonceng tanda itu. Mau apa bentak mereka? Ada orang ingin bertemu dengan ketua partai, lapor si pengantar. Setelah memberi tahu kedatangan Tuit Pang. Pengantar itu pun meminta diri. Tugasnya ialah menjaga empat gardu istirahat di bawah. Empat orang penjaga genta lonceng pertanda menatap Tuit Pang sekian lama. Ketua partai kami sibuk dengan urusan bagaimana bila saudara selesaikan perkara di sini saja kata mereka kepada Tuit Pang. Maksud dari kata tadi ialah agar Tuit Pang menyelesaikan urusan kepada mereka. Tidak dapatkah kalian memberi tahu kepadanya kata Tuit Pang. Loceng tanda tidak boleh sebarang digunakan, kecuali bagi mereka yang mempunyai urusan penting. Kalian tidak berani membunyikan? Biar aku yang memukul sendiri, berkata Tuit Pang sambil menuding-nuding ke arah empat lonceng tanda kedatangan tamu itu. Aneh, tiba-tiba saja lonceng tanda itu berbunyi. Serentak keempat buah lonceng tanda berbunyi semua. Suaranya menggema ke angkasa dengan keras berkumandang jauh. Bukan saja Tuit Pang yang terkejut, tetapi keempat orang penjaga lonceng tanda itu pun heran. Mereka tidak memukulnya, hanya si pemuda yang menggerak-gerakan tangan, tetapi mungkinkah dapat membunyikannya? Tuit Pang tahu, bahwa orang yang membunyikan lonceng tanda itu bukanlah dirinya lah belum mempunyai kemampuan itu. Lain lagi pendapat keempat orang tadi, mereka melihat si pemuda menggerak-gerakan tangan menuding-nuding, setelah itu lonceng berbunyi, kecuali si pemuda, siapa lagi yang membunyikan? Tentunya pemuda ini berkepandaian tinggi, dengan menggerahkan tenaga dalam, ia dapat memukul lonceng dari jauh. Wajah mereka berbah. Baiklah katanya, setelah saudara membunyikan lonceng tanda itu, tentu mereka akan menemuimu. Empat orang itu membawa Tuit Pang ke puncak gunung, mereka akan menghadapkannya kepada ketua partainya. Batu demi batu, mereka naiki. Pada suatu tempat yang tertentu. Terdengar suara beberapa orang, silahkan tamu naik. Silahkan tamu naik. Silahkan tamu naik. Silahkan tamu naik. Suara ini bukan keluar dari mulut satu orang, tetapi ada suara yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tajam dan ada yang serak. Mereka adalah pempat jagong Goudby Ye Pei. Kuping Tuit Pang man dengung-dengung menerima suara itu. Badannya bergoyang-goyang. Hampir ia jatuh ke tebing deyurang. Ternyata empat jagong Goudby Ye Pei, Tian Sim Xiang Jin, Pia In Xian Chu, Chu Hun Hui Leong Kim Hek dan Tintou tidak melihat siapa yang datang. Mereka mendengar suara genta tanda dibunyikan, dari suara itu dapat diketahui bahwa orang yang memukul genta bertenaga dalam yang maha hebat. Maka dikerahkan pula tenaga dalam mereka dengan mengucapkan kata dengan keras. Bila sang tamu membuka suara, dari rendah tingginya nada suara si tamu, mereka dapat tahu siapa yang tiba. Mendengar suara yang hebat itu, hampir Tuit Peng kehilangan Sukma. Mana mungkin ia memberi sahutan? Dimisalkan ia berteriak, sampai suaranya pecah pun, tidak akan sampai di telinga empat jagong Goudby Ye Pei, karena letak mereka masih cukup jauh. Menunggu sekian lama, tidak mendapat jawaban yang diharap keempat jagong Goudby Ye Pei saling pandang. Mereka tidak tahu silap dari mana yang sedang berkunjung ke gunungnya. Tuit Peng mendaki undakan batu yang berliku-liku, beberapa lama kemudian, tibalah pada puncak tertinggi dari gunung itu. Di sana tampak sebuah dataran tinggi yang sangat tua. Pohon Siong menjulang ke atas puncak langit, di bawah pohon Sinonaliu. Terdapat bangku yang terbuat dari batu. Dan di antaranya ada empat buah kursi batu yang terisi. Orang yang duduk paling kiri ialah seorang Tosu dengan rambut putih badannya tinggi, agak kurus, tetapi cukup gagah dipandang. Di sebelahnya duduk seorang wanita tua, wajahnya kuning, galak dan tak terlihat keramah tamahannya. Di sebelahnya lagi duduk seorang gemuk, inilah Cuhun Hui Leong Kiam Hek, dan yang terakhir inilah Tintou Le Seng Coan. Pengantar telah memberitahukan kedatangan Tuit Peng, setelah itu, mereka, mengundurkan diri. Melihat Tuit Peng, Tian Sim Siang Jin agak heran, ia memandang si pemuda. Diakah yang memukul gentak tanda? Tidak mungkin. Bocah ini tidak berkepandaian. Dari cerita orang yang mengantar Tuit Peng. Pai Li Sian Co mengetahui bahwa Tuit Peng mempunyai semacam ilmu terapung yang maha hebat, menggelengkan kepala tidak percaya. Hei, siapa di antara kalian berempat yang bernama, Tian Sim Siang Jin tanya Tuit Peng lantang. Kau mencari aku tanya Tian Sim Siang Jin. Kau, Tuit Peng tidak dapat meneruskan ucapannya. Di saat bicara, ia harus memandang tosutua itu, tidak disangka matanya kebentrok dengan sepasang metu yang memancarkan sinar tajam, tidak tahu ia menahan dan menantang sinar metu ini. Tuit Peng termundur-mundur menghindari pandangan metu, tadi. Tian Sim Siang Jin tertawa, katanya, ada urusan apa kau mencari diriku Tuit Peng mundur semakin jauh. Jangan kau takut, kata Tian Sim Siang Jin. Katakanlah, apa yang kau mau. Wajah Tuit Peng membara, ia menguatkan imannya, maka ia berhasil maju dua langkah. Kau kah yang membunuh ayahku tanya ia tanpa terdeng ngaling. Eh, apa katamu tanya Tian Sim Siang Jin. Teringat akan nasib ayahnya yang mengenaskan, hati Tuit Peng besar kembali. Dikatakan ayahku terbunuh mati di bawah tangan orang dari partai Inggo Bi Ye Pei. Aku datang ingin mencari orang yang membunuhnya dan siap menuntut balas. Siapakah nama ayahmu? Tuit Peng membusungkan dada, dengan keras berkata. Pendekar dari daerah Liao Tong, dengan julukan golok mas tiada tandingan kim tubuh Taitu Tong Sin. Sebelum mulut Tuit Peng dapat terkatup rapat, tiba-tiba wanita tua yang berada di sebelah Tian Sim Siang Jin, sumuai dari ketua partai Inggo Bi Ye Pei, yang bernama Payen Sian Chu membentak nyaring. Kepala Tuit Peng tiba-tiba dirasakan menjadi pening, dunia seperti berputar. Berbareng itu Tian Sim Siang Jin berseru, sumuai, jangan. Tapi terlambat, tubuh Tuit Peng telah dilemparkannya turun dari dataran tinggi di atas puncak gunung Go Bi Ye San. Di sana, kecuali Tian Sim Siang Jin dan Payen Sian Chu dua orang yang masih ada Chuhun Hui Leong Kiam Hek dan Tintou, Le Seng Chuan. Dua yang kita sabut belakangan telah bergerak cepat, seorang satu, mereka menjamret tangan Tuit Peng. Maka nyaris pula pemuda itu terbinasa. Diletakkannya si pemuda di atas dataran tinggi itu lagi, Tuit Peng tidak sadar bahwa dirinya telah hampir bertamasha di Pulau Nirwana. Masih saja ia menantang, katakan, siapa yang telah membunuh ayahku? Payen Sian Chu pantang mendengar nama Tu Tong Sin, amarahnya telah meluap-luap. Sungguh sukar untuk diredakan kemarahan tadi. Anak haram, akulah yang membunuhnya. Apa yang kau mau suara Payen Sian Chu seperti menangis. Tuit Peng menubruk wanita itu, tetapi ia tidak berhasil mendekatinya. Seperti ada suatu tembok kaca yang tak terlihat, ia tertahan tidak jauh di depan Payen Sian Chu. Tian Sim Siang Jin menarik tangan si pemuda perlahan. Katanya, saudara kecil, kematian ayahmu mengandung sesuatu yang sulit diceritakan. Sebelum kau dapat mengetahui duduk perkara yang jelas. Janganlah sebarang menuduh orang. Kalian menghinaku. Kalian menghinaku, Tuit Peng berteriak keras sekali. Nenek kerpot itu telah mengakui bahwa dia yang telah membunuhnya. Mengapa kau masih berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya? Diam Tian Sim Siang Jin, membentak keras. Hektometer kau kira dengan membentak seperti itu dapat menakutkan diriku Tuit Peng berteriak dengan sekuat tenaga. Cukup. Dengan ilmu kepandayanmu yang seperti sekarang. Mungkinkah kau dapat melakukan sesuatu kepadaku ini? Lekaslah kau turun gunung. Kami tidak akan menarik panjang perkara ini. Tuit Peng marahlah tidak berhasil mendekati Waili Sian Chu. Maka dilihat tubuh Tian Sim Siang Jin ini dekat sekali dengan mengerahkan semua tenaga yang ada, ia menyeruduk, menggunakan kepala membenturnya. Kali ini Tuit Peng berhasil, kepalanya dapat mengenai perut orang. Tetapi aneh, seperti membentur batu keras, ia tidak dapat menarik kembali kepalanya. Dirasakan, dunia terbalik, dan setelah itu, hilang ingatannya lah jatuh dengan tidak sadarkan diri lagi. Bagian 8. Jago nomor 1 dari daerah Lautong. Berapa lama Tuit Peng tidak ingat diri? Di saat ia tersadar, ia merasakan goncangan yang hebat. Dikiranya masih berada di atas gunung Godiaisan, tetapi dugaan ini ternyata salah. Pada sebuah kereta yang dilarikan cepat, tampak seorang lelaki pendek sebagai kusir, ia melarikan dan membedal keretanya cepat sekali. Dan isi kereta ia alasi pemuda Tuit Peng yang baru sadar dari pingsannya itu. Berhenti-berhenti teriak Tuit Peng. Ternyata ia telah sadar dan diketahui dirinya sudah berada pada kereta itu. Si pendek tidak manggu beristeriakannya, masih saja kereta di pedal keras, derap kaki kuda menelan suara teriakan Tuit Peng. Hei, siapa kau tanya Tuit Peng? Seperti pertama, pertanyaan ini pun tidak mendapat jawaban. Hentikan kereta Tuit Peng masih memberi perintah. Seperti setan kelaparan. Baik, kau tidak mau menghentikan kereta. Tetapi kau kira aku tidak berani loncat, ancam si pemuda. Dan betul saya Tuit Peng melaksanakan apa yang baru saja diucapkan, ia meringkalkan seluruh badannya, kemudian melompat dari atas kereta. Tidak diperdulikan apa akibatnya. Maka babak belur seluruh badannya, rasa sakit yang tidak terhingga menyerang, ia berguling-guling beberapa kali, banyak batu yang mengenai badannya, ia luka dengan darah bercucuran dan kulit padan lecet. Si pendek dapat melihat kalakuan si pemuda yang nekat. Ia menarik les kereta, dengan susah payah menghentikannya. Laman oleh ke belakang, dilihatnya Tuit Peng sedang merayap bangun dengan mulut tertatih-tatih. Tuit Peng dapat melihat jelas wajah si pendek ini, ia belum pernah melihat wajah yang asing baginya. Dengan menudingkan tangan, ia membentak. Kalian tikus Ngo B.Y.P. sungguh keterlaluan. Si pendek menatapnya tajam. Dengan suara dingin ia berkata. Lekas naik ke atas kereta lagi. Aku bukan orang dari Ngo B.Y.P. Kau bukan orang God B.Y.P. Tuit Peng mengkerutkan alis. Oh, tidak seharusnya aku memakimu. Kau dari mana? Dan mengapa ingin membawa diriku? Lekaslah kau naik ke atas kereta, bentak orang itu. Ingin dibawa kemana naiklah cepat. Berapa jauh tempat ini dengan gunung God B.Y.San? Kau membandel bentak orang pendek itu. Ingin ku totok jalan darahmu dan ku lemparkan ke atas kereta? Kentut. Siapa kau? Mengapa? Orang itu telah mengeluarkan tangannya, dengan mudah berhasil menangkap Tuit Peng. Bagaikan menenteng anak ayam, dilemparkannya tubuh si pemuda ke atas kereta. Tuit Peng meringis, sakitnya bertambah-tambah. Tikus Ngo B.Y.P. Anjing Ngo B.Y.P. Babi Ngo B.Y.P. Awas pembalasanku nanti, ancaman Tuit Peng sambil mengepalkan tangan kepada lelaki pendek. Orang yang dimaki tertawa terkekeh-kekeh. Bagus-bagus katanya, makilah sebanyak mungkin. Di saat orang itu menyangkal akan tuduhannya, Tuit Peng masih kurang percaya. Kini dimaki seperti tadi, tatap Iateidak marah. Maka, dapat dipastikan bahwa lelaki pendek ini bukanlah orang dari Partai Ngo B.Y.P. Kau siapa tanya Tuit Peng. Orang itu telah melesat naik ke atas keretanya, cambuk diangkat dan tar, kereta dijalankan lagi. Setelah kereta berjalan jauh, derap kaki kuda masih saja tidak dikendurkan olehnya. Tidak guna memberi penjelasan kepadamu, katanya. Bagaimana kau menemukan diriku? Dan ingin kemana pula tujuanmu berkata Tuit Peng. Kau tar kena getaran tenaga dalamnya Tian Im Xiang Jin sehingga luka jatuh pingsan. Akulah yang menyeretmu ke atas kereta dan kini sedang membawamu untuk bertemu dengan nenek tua. Nenek tua? Dari mana datangnya nenek? Dari mana pula datangnya nenek tua? Orang itu tertawa besar. Ha, 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 apa yang kau tertawakan? Mereka memanggiku sebagai si dungu. Tidak beriebi. Iebihanlah panggilan itu. Kau memang dungu. Hei, belum lama kau mengatakan ingin mengajakku bertemu dengan nenek tua, mengapa kau menertawakan aku si dungu Tuit Peng tidak puas? Orang itu masih saja tertawa. Sudah kukatakan kuajak kau bertemu dengan nenek tuamu. Mengapa kau tidak percaya? Kulihatkah sendirilah yang dungu. Dari mana aku mempunyai nenek tua berkata Tuit Peng. Orang itu marah, terdengar geramannya, kurang ajar. Namaku Teng Sen. Seharusnya kau memanggil Paman Teng Sen. Mengapa kau berlaku kurang ajar padaku, menyebut dungu? Bila kau tidak dungu. Mengapa mengatakan aku mempunyai nenek tua? Nenek tua siapakah yang harus kuakui debat Tuit Peng. Ingin ku bertanya, dari manakah kau? Tentu dari ibumu bukan dari mana pula ibumu. Tentu dari nenekmu juga mengapa kau mengatakan tidak berenek. Tuit Peng bungkam. Di dalam kenangannya, tiadalah kesan tentang ibu, ayah, dan nenek segala. Nenek tua ini adalah ibu dan ibumu, berkata ia di orang yang mangaku bernama Teng Sen itu. Ibu dari pamanku Ban Kim Sen. Ya, ibu dari paman dan ibumu. Pamanku telah tiada tahukah kau akan hal ini Tuit Peng memandang lagi Teng Sen itu. Teng Sen menundukkan kepala ke tanah, hampir tali kereta lepas dari tangannya. Cepat ditariknya lagi, kuda kereta lari terlalu cepat sekali. Dan ia agaknya mengejar waktu untuk dapat segera tiba di tempat tujuan. Aku tahu, katanya lemah. Tempat pertama yang kudatangi ialah Ban Ki Cheung. Di sana hanya tinggal runtuhan dan puing dari kampung itu. Bila tidak bertemu dengan muridnya si rambut panjang Tiang Pek Sian Ong, tak mungkin ku tahu bahwa kau telah pergi ke kunung Go Biye San. Dua murid Tiang Pek Sian Ong Tuit Peng segera teringat kepada Kang Yao yang cantik dan baik serta Lin Chu Jin yang galak. Maka lupalah segalanya, ucapan dan pertanyaan Teng Sen yang diajukan kepadanya tidak terdengar lagi. Tuit Peng terkejut, setelah mendengar suara bentakan Teng Sen yang keras. Betul. Betul titik berkata Tuit Peng. Si rambut panjang Tiang Pek Sian Ong adalah jago nomor satu dari daerah Liao Tong di Kuan GWA. Salah, berkata si pendek Teng Sen. Tiang Pek Sian Ong hanya jago nomor dua dari daerah Liao Tong. Tuit Peng menganggukan kepala. Seperti telah mengerti akan segalanya. Ya jago nomor satu dari daerah Liao Tong, tantunya ayahku dengan gelar golok mas tiada tandingan kim tubuh tai tu tong sin. Teng Sen tertawa lebar. Ayah mula-mulai memperlambat jalanannya ke retah. Lah hanya dapat menduduki jago nomor tiga dari daerah Liao Tong. Tuit Peng tidak puas. Lalu siapa jago nomor satu dari daerah Liao Tong tan yan ya serta menatap we adiah orang itu dengan tajam. Jago nomor satu dari daerah Liao Tong ialah pamanmu Teng Sen ini, lah berkata Jumawa. Tuit Peng membalaskan mati sungguh di luar dugaan. Mengetahui kesangsian orang, tiba-tiba Teng Sen membentak keras, cambuk di tangan digentak, dilemparkan saya ke arah salah satu pohon. Lihat, ujarnya. Cambuk yang sebenarnya lemas itu lurus menuju ke pohon yang diarah, tiba-tiba klep, bagaikan tombak tajam terpaku di pohon itu. Lama sekali keadaan tersebut dapat disaksikan, setelah itu, baru cambuk jatuh lungelai dan bergoyangan di pohon. Tuit Pengleletkan Lidah. Telah kau saksikan berkata jago nomor satu dari daerah Liao Tong yang bernama Teng Sen itu. Dapatkah ayahmu memiliki kepandayan seperti ini? Cambuk berupa benda lemas, tetapi Teng Sen dapat menggunakannya sehingga menusuk pohon, mudah dibayangkan, betapa lihainya ilmu kepandayan jago nomor satu dari daerah Liao Tong ini. Bagaimana tanya Teng Sen pernah kau bayangkan ilmu ini? Tanda tanya. Belum, kata Tuit Pengli yang segera disadarkan. Eh, kau jago. Nomor satu dari daerah Liao Tong, tentunya kenal dengan ayahku. Mengapa tidak? Kami ini sahabat baik. Kau dan ayahku bersahabat baik. Tetapi di saat ayahku menghadapi bahaya, mengapa kau berpeluk tangan? Tidak memberi bantuan? Teng Sen tidak dapat memberi jawaban yang memuaskan. Tidak disangka, seorang pemuda dungu yang ketolol-tololan dapat mengajukan pertanyaan itu. Belum lama Tuit Pengli menjungjung tinggi kepandayan yang Teng Sen miliki. Kini dilihatnya orang yang tergagap gugup tidak dapat memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Timbul rasa muatnya. HMM, Tuit Peng mengeluarkan suara dari hidung, lah menghina. AA, KUU, waktu itu aku sedang berpergian jauh. Teng Sen mencoba memberi alasan tentang mengapa ia tidak dapat membantu ayah Tuit Peng yang itu waktu berada di dalam mara bahaya. Di saat aku kembali, kejadian telah terjadi. Apa yang dapat kulakukan? Nah Tuit Peng mengeluarkan suara dari hidung. Maka aku bawa dirimu untuk menghadap nenek tuamu. Aku datarik atas perintah nenek tuamu itu, berkata Teng Sen lagi. Tuit Peng tertegun. Kau disuruh oleh nenek tuaku bertanya si pemuda. Tidak disangka bahwa seorang jago nomor satu ini masih berada di bawah perintah orang. Sangat tinggi kah ilmu kepandayan nenek tuaku itu? Tentu saja. Dimanakah ia menetap? Teng Sen tidak memberi jawabanlah membedal kereta yang kini dilarikan cepat lagi. Perjalanan dilanjutkan, Tuit Peng tidak mengetahui arah tujuannya. Satu hari telah mereka lewatkan. Dua hari tetap masih berada di dalam perjalanan. Berhari-hari mereka melewatkan waktu di atas kereta. Teng Sen telah menyediakan ransum kering, maka mereka tidak perlu istirahat di rumah makan, maupun bermalam di rumah penginapan. Kondisi badan Teng Sen hebat, kecuali istirahat sebentar, belum pernah ia terhidur. Perjalanan itu sungguh lama sekali. Perjalanan dilanjutkan ke arah utara. Sermakin lama semakin dingin. Hari ini, mulai tampak salju tipis yang bertaburan, bunga CLJU membuat suatu pemandangan yang menarik. Hampir satu bulan mereka mengadakan perjalanan seperti itu, sering memasuki rimba, sering pula melewati padang pas insinyur. Dan kini mulai hujan salju. Jalanan memutih tertutup salju. Demikian juga seluruh kereta telah tertutup CLJU, nampak Teng Sem seperti melamun. Di saat seperti inilah, kau terbinasa. Di saat seperti inilah kau binasa gumamnya seorang diri. Tuh Iteng tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Maka ia bertanya. Paman Teng Sem? Teng Sem tidak mendengar, ia masih bergumam. Saudara Tu Tong Sin, sungguh kau mati penasaran. Hati Tu Iteng tergetar terbayang gerak-gerik ayahnya, si golok mas tiada tandingan Kim Tu Buti Yer Tu Tong Sin dengan golok menangkis setiap penyerangnya. Ia dikeroyok, salju beterbangan, tetapi tidak selembarpun yang mendekatinya. Pertempuran semakin hebat, sayang ia seorang diri, lawannya terlalu banyak, tiba-tiba. Darah beterbangan maka Sai Ju menjadi nerah. Tuh Iteng terkejut, setelah dirasakan pundaknya menjadi sakit, ternyata Teng San menjengkermnya. Paman Teng Sem, kau mengapalah bertanya kaget. Teng Sem tersadar, ia berkata keras. Aku bohong. Aku telah membohong kepadamu. Di saat ayahmu hampir menemui ajalnya, aku bukan berada di lain tempat, tetapi dekat sekali dengan ayahmu itu dekat. Sekali. Tuh Iteng tidak menanyakan kepada si jago nomor satu dari daerah Liao Tong, katanya, Paman Teng Sem, aku tidak menyalahkan. Kawan ayah bukankah seorang. Mereka tidak satu pun yang menampilkan diri. Hanya mengandalkan tenagamu seorang, tentunya akan membuang jiwa saja. Hujan salju semakin keras, jalan telah membeku menjadi es, Pohon telah memutih diliputi es, langit beterbaran dengan lembaran es, dunia es telah berkuasa. Pada hawa yang sedingin itu, tampak keringat ada di dahi Teng Sem. Sebentar saja keringat ini membeku. Tangannya memegang tuit pengkeras, goyangan kereta menjadikan mereka tergoncang-goncang. Paman Teng Sem, si pemuda berkata, Jangan kau berduka, orang yang tidak mengulurkan bantuan, bukan hanya kau seorang saja. Tetapi orang yang menyaksikan bagaimana ia berkutat dengan maut, melawan keroyokan lawannya di hujan salju, hanyalah aku seorang, napas Teng Sem mamburu keras. Aku tidak berani membantu ayahmu, aku tidak berani membantu ayahmu aku. Sungguh pangecut nomor satu dari Liao Tong. Tuit peng menarik napas panjang, katanya, mengapa? Dengan ilmu kepandayan yang kau miliki, empat jago nggo biyepi maju berbarengan pun tidak perlu kau takuti. Teng San memancarkan sinar mitanya yang bercahaya, tapi hanya sekejap mata, ia menarik napas lagi. Empat jago dari nggo biyepi itu. Betul. Sudah ku ketahui bahwa orang yang membunuh ayah ialah Paili Sian Chu. Tentunya hanya mereka berempat saja. Ha, 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 Teng Sem tertawa ngakak. Betul aku seorang pengecut. Tetapi belum waktunya kau memandang serendah itu. Bila orang sebangsa empat jago nggo biyepi itu yang turun tangan, mungkinkah aku tidak berani melawan? Sehingga harus tengkurap menyembunyikan diri di daratan es yang dingin? Mungkinkah mereka berempat mengundang banyak orang kosan? Bukan mereka. Perkara urusan ayahmu tidak ada hubungan dengan empat jago nggo biyepi. Teng Sem memandang Tuit Pengla tidak mesengerti, mengapa si pemuda bertendensius seperti itu? Eh, apa yang kau katakan Tuit Peng agak ragu mendapat keterangan ini? Bukan, empat jago nggo biyepi yang membunuh ayahmu. Aku tidak percaya. Paili Sian Chu telah mengakui akan hal ini. Duduknya perkara yang jelas tidak mudah dimengerti olehmu kata Teng Sem, ia menatap si pemuda. Sebenarnya, jago nomor satu dari daerah Liao Tong itu menghentikan keterangannya, tiba-tiba saja wajahnya berubah cepat, pucat dan rasa takut tampak jelas pada wajah ini, lah menatap tajam ke arah belakang si pemuda. Kau bohong. Kau bohong. Pihali Sian Chu telah mengaku. Kau bohong. Kau takut kepada empat jago nggo biyepi itu, Tuit Peng tidak hentinya bicara. Gerakan Teng Sem aneh, cepat ia membalikan badan, di pedal kereta semakin keras, setelah itu, ia memutuskan tali hubungan kuda dan kereta, badannya melesat maju, jatuh pada punggung kuda, maka kuda tersebut pun lari meninggalkan kereta, gerakan ini hanya terjadi di dalam waktu yang singkat. Di saat Tuit Peng tersadar apa yang Teng Sem telah lakukan, kuda jago nomor satu dari Liao Tong itu telah lenyap di balik, tikungan, kereta masih menggelinding perlahan dan akhirnya berhenti. Paman Teng Sem, kemana kau pergi teriak Tuit Peng. Kereta telah tidak bergerak, kereta ini ditinggalkan oleh Teng Sem secara mendadak sekali. Apa yang telah menyebabkan jago nomor satu dari daerah Liao Tong itu mengambil langkah mendadak? Tuit Peng tidak tahu. Salju turun dari langit, membasahi kepala si pemuda. Jago nomor satu dari daerah Liao Tong Teng Sem telah melenyapkan diri mendadak. Ditinggalkan kereta begitu saja, terlantar dengan pemuda Tuit Peng. Tuit Peng tidak habis mengerti, diketahui Teng Sem ingin membawanya bertemu dengan si nenek. Mengapa ditinggalkan begitu saja? Keadaan mulai gelap, ia memandang ke sekitarnya. Seseorang, bagaikan hantu gentayangan telah berada di belakangnya, entah kapan kedatangan orang ini. Tuit Peng Ming ucek-ucek matanya, Salju masih turun hebat, mengapa orang ini dapat datang mendadak? Betul. Di hadapannya telah berdiri seorang wanita tua, rambutnya telah putih, ia mengenakan pakaian hitam, maka terlihat jelas pada Salju yang putih meletak. Kau? Kau siapa Tuit Peng membuka suara? Kau yang dikatakan sebagai putra Tuit Peng si nenek tua itu tidak memberi jawaban. Tetapi balik bertanya. Teng Sem pernah menjanjikannya untuk membawai e-bar tamu dengan seng nenek. Mungkinkah telah tebak? Betul. Namaku bernama Tuit Peng, maka si pemuda memberi jawaban. Wanita tua itu menatapnya kian kemari, dipandang sekujur badan Tuit Peng, setelah puas, baru bertanya. Kemana kini kau ingin pergi? Orang yang belum lama melarikan diri itu bukankah Teng Sem, si kunyil? Betul Tuit Peng heran, mengapa nenek tua ini menyebut paman Teng Sem si jago nomor satu dari daerah Liao Tong dengan sebutan seperti itu? Maka mengertilah, mengapa Teng Sem melarikan diri mendadak. Ternyata ia membelakangi kereta, berarti tidak melihat kedatangan wanita tua ini, tetapi Teng Sem melihat, ada suatu yang ditakuti, maka melarikan diri. Dari sini Tuit Peng mengerti, nenek tua ini bukanlah neneknya. Kau tentu bukan nenekku, Tuit Peng segera berkata. Senyum nenek tua itu semakin menarik. Ternyata kau pergi untuk menjumpai nenek mula bertanya. Eh, mengapa kau tahu Tuit Peng sungguh heran? Aku tidak memberi tahu kepadamu, dari siapa kau tahu? Tuit Peng agak tolol, tetapi orang tidak semua sepertinya, mana mungkin tidak dapat menduga. Pertanyaan si pemuda yang pertama telah membocorkan rahasia. Nenek tua itu menggapaikan tangan dan memanggil, Kemarilah. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tuit Peng tidak mempunyai arah tujuan, mendapat tawaran tadi, segera ia menyanggupinya, ia belum tahu akan nama dan alamat orang. Di mana kau tinggal tanyanya. Nah, tidak jauh dari sini. Si nenek bicara, tangannya menarik si pemuda, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, ia malah yang cepat. Terasa salju yang menyambari mukanya, baru Tuit Peng mengetahui bahwa nenek ini berkepandaian tinggi. Metu si pemuda dipicinkan, sukar untuk memberdakan arah tujuan, salju memukul keras ke wajahnya, lebih baik ia meramkan mata. Beberapa lama kemudian, Tuit Peng dapat merasakan, tubuhnya telah berhenti, ternyata mereka telah tiba di tempat tujuan, dibuka kedua matanya, maka tampak mereka telah berada pada sebuah rumah yang terbuat dari batu. Nenek itu membawa si pemuda masuk ke dalam rumah batu, di situ hanya terdapat beberapa buah bangku yang terbuat dari batu, dan segala perabot sederhana yang terbuat dari batu semua. Pada dua bangku batu duduk dua orang, Tuit Peng yang memperhatikan dua orang itu terkejut. Ia segera mengenali bahwa mereka adalah anak muridnya T.I. Ang Pek Sian Ong, sepasang muda-mudi yang menyembunyikan diri di dalam goa dekat Ban Ki Cheung. Si pemuda Lim Chu Jin duduk di kanan, dan si pemudi yang baik hati Kang Yao duduk di kirinya. Mereka melihat kedatangan Tuit Peng dan menunjukkan senyum getir. Nona Kang, mengapa kau berada di tempat ini tanya Tuit Peng. Bukahkah kau katakan ingin kembali ke koan GWA? Kang Yao tidak menyahut, ia hanya mengerlap-ngerlipkan matanya, entah apa yang diisyarakan olehnya. Tuit Peng tidak mengerti. Nenek tua yang membawa si pemuda ke rumah batu berkata, Duduklah. Dan ia pun memilih sebuah kursi batu dan duduk di tempat itu, sikapnya sangat tenang. Tuit Peng tidak mempunyai kesan buruk, ia duduk di tempat yang tersedia untuknya. Setelah nenek tua itu duduk, ia menggerakkan tangannya, terdengar ser, ser, dua kali, maka Lim Chu Jin dan Kang Yao dapat bernapas lagi dengan lega. Oh oh oh. Kalian ditotok olehnya Tuit Peng membelalakan mata. Semua ini garamu, Lim Chu Jin melototkan matu dan mementak ke arah Tuit Peng. Bila tiada urusanmu, tak nanti kita tersiksa. Tuit Peng memandang Kang Yao dan bertanya, Nona Kang, apa yang telah terjadi dengan kalian? Kang Yao menghela nafas panjang, ia menutup mulut tidak bicara. Nenek tua itu memandang tiga muda mudi dihadapannya, dengan kerasia membentak. Kalian dua murid tiangpek, Sian Ong mencarimu, mereka menyerahkan sesuatu kepadamu, bukan? Kang Yao mengerlap-ngerlipkan mata, tetapi Tuit Peng tidak dapat melihat, maka si pemuda memberikan jawaban terus terang. Betul. Bagus. Serahkanlah benda itu kepadaku, kata si Nenek itu menyodorkan tangan. Kang Yao dan Lim Chu Jin pernah menyerahkan sebuah kotak batu pualam kepada si pemuda, dan dikatakan kepada mereka bahwa benda itu mengandung arti penuh, bila membawa benda ini ke lembah Chang Chu Kok di gunung es, maka ia akan diterima. Terhadap benda pusaka, Tuit Peng tidak mempunyai angan-angan muluk, tetapi benda ini adalah benda peninggalan ayahnya, tidak mau ia menyerahkan kepada orang lain. Benda ini sebagai tanda metu ayahku. Tak dapat ku serahkan kepadamu, lah menolak permintaan si Nenek tua. Wajah Nenek itu berubah, lenyaplah wajah ramah-tamah. Lim Chu Jin tiba-tiba turut bicara, Ciam Poe, benda itu berada padanya. Bila ia tidak bersedia menyerahkan, berilah sedikit hajaran, tentunya ia akan tunduk kepada kekerasan. Terhadap sikap Lim Chu Jin seperti ini, Kang Yao tidak puas, serta merta ia manjela, Suko, apa arti katamu ini? Bukan urusan kalian, Nenek tua itu membentak, dihadapi Tuit Peng dan berkata ramah. Betul. Barang itu adalah barang peninggalan ayahmu, tetapi tahukah kau, bahwa ayahmu binasa gara benda tersebut? Di saat ayahmu binasa, umur Tuit Peng terlalu kecil, ia tidak mempunyai kesan terhadap ayahnya itu, ingin sekali mengetahui kejadian yang sebenarnya lah membekap peti batu pualan di saku baju dan bertanya, ayahku binasa karena ini? Betul. Serahkanlah kepadaku. Tidak, Tuit Peng menggoyangkan kepala. Kau tidak mau menyerahkannya wajah Nenek tua itu berubah jahat lagi. Tiba-tiba Kang Yao berteriak, wajahnya menunjukkan rasa takut luar biasa, saudara Tuit, Serahkanlah kepadanya. Tidak, Tuit Peng menggoyangkan kepala. Terdengar suara geraman Nenek tua itu, tiba-tiba tangannya bergerak cepat. Tuit Peng merasa sambaran angin yang hebat dibarengi oleh suara gemuruh lama mejamkan matanya sebentar dan dikala membuka kembali matanya, tampak bangku batu di sebelahnya telah hancur berkeping-keping. Telah kau saksikan kehebatan tanganku kata Nenek tua itu dingin. Serahkanlah peti batu pualam itu kepadaku. Tuit Peng kesima atas ilmu kepandaian dipertontonkan si Nenek tua itu, ia memandang bangku batu yang telah hancur berkeping-keping, tak terdengar apa yang si Nenek katakan. Tentu saja tidak memberi jawabanlah sedang berpikir, pada suatu hari, setelah ilmu kepandaiannya dapat seperti apa yang disaksikan, maka ia tidak perlu takut kepada empat jagong Godbye Pei. Tapi, mungkinkah ia meyakinkan ilmu kepandaian seperti itulah goyangkan kepala tanda putus asa? Tak mungkin. Pada saat itulah si Nenek bertanya, dilihat si pemuda menggoyangkan kepala. Dianggapnya tidak mau menyerahkan barang yang diminta, hal ini sungguh mengherankan. Tentu saja, betapa pandai si Nenek, tak mungkin dapat menyelami hati orang. Sungguh ia tidak mengerti, mengapa pemuda dungu ini berkepala batu? Lim Chu Jin dan Kang Yao turut menyaksikan, mereka mengirasi pemuda dapat menyerahkan benda yang diminta, atau kepalanya akan menjadi hancur berkeping-keping seperti bangku batu itu. Goyangan kepala Chu Iteng telah disalahartikan, wajah mereka berubah pucat. Di luar dugaan, Nenek tua tidak marah, ia mengeluarkah suara dingin, sikapmu ini mirip dengan ayahmu yang mati itu. Kau, kau, kenal dengan ayahku Chu Iteng bertanya. Lebih dari kenal, tetapi si Nenek tidak meneruskan pembicaraannya. Bila ayahmu mau menyerahkan peti batu pualam itu, tentunya ia tidak akan binasa. Orang yang meminta peti pualam itu bukan keempat jago dari Ngo B.Y.P. Yang penting, mau atau tidak kau menyerahkan peti batu pualam itu kepadaku, bentak si Nenek keras. Diketahui bahwa peti itu berada padanya, ilmu kepandaian si Nenek hebat sekali, ia bukan tandingannya, mengapa ia tidak merebutnya? Mengapa harus membentak-bentak meminta padanya? Tu Iteng tidak habis mengerti. Peti ini adalah warisan ayahku, tidak mungkin dapat ku serahkan kepadamu, Tu Iteng membandel. Wajah si Nenek berubah, semakin kejam, dan semakin kejam. Lim cujin bangkit dari tempat duduknya, ia angkat bicara. Ciam pual, apa yang kau perlu tahu telah kami beritahu kepadamu. Bolehkah kami eminta diri? Si Nenek tua menolehkan pandangannya, kata Lim cujin telah menimbulkan ilam baik, segera ia berkata. Tentunya kau tidak betah tinggal di sini. Baiklah. Kau boleh pergi bila dapat menjalankan parintahku. Boampuai akan berusaha. Coba kau ambil peti batu pualam dari badan si bocah bandel ini dan serahkanlah padaku, kata Nenek. Baik Lim cujin segera menghampiri Tu Iteng. Ia siap merebut peti batu pualam itu dari SI Pemuda. Keng Yau menghadang, ia menggoyangkan kepala berkata. Suko, kau lupa bahwa peti batu pualam itu telah diserahkan kepadanya. Mana boleh direbut kembali? Kau mempunyai kero untuk meninggalkan tempat ini Lim cujin memandang sumuai itu. Keng Yau menggoyangkan kepala. Itulah. Setelah ku serahkan batu itu kepadanya. Kita akan bebas, bukan titik. Aku tak setuju dengan tindakanmu, masih Keng Yau menggoyangkan kepala. Lim cujin mendorong tubuh sumuainya, hampir Keng Yau terjatuh. Sungguh tak pernah terbayang pada ingatannya, suku ini dapat berlaku kasar kepada dirinya. Lupakah kau kepada pesan Su Hau, segala sesuatu harus tunduk kepadaku, tahu berkata Lim cujin marah. Beliau tak tahu akan Sifatmu yang hanya tahu kepentingan diri sendiri, Keng Yau mengadakan bantahan. Tui Peng dapat menyaksikan kejadian itu, ia mempunyai kesan baik pada Keng Yau, bukan sekali ini si gadis memela dirinya labar laku baik, tidak seharusnya aku membuat kesusahan. Demikian Tui Peng membuat putusan. Dikeluarkannya peti batu pualam yang segera diletakkan pada media batu, ia berkata kepada Keng Yau, Nona Keng, terima kasih atas perhatianmu. Tetapi kalian tak dapat pergi bila tidak menyerahkan batu pualam ini. Ambilah dan serahkan kepadanya. Bayangan Seng Ayah mungkin dapat terkenang bila mengingat batu pualam peninggalannya. Tetapi untuk menolong orang, Tui Peng rela menyerahkannya. Diletakkan di atas meja batu. Kim Choo Jin menyerahkan peti batu pualam itu kepada si nenek, selesai menunaikan tugasnya, ia menarik tangan Keng Yau yang segera meninggalkan rumah itu. Ciam Pue, kami meminta diri, katanya. Si nenek membiarkan kedua muda mudi itu meninggalkan ruangan batunya, lah tertawa puas Samlil membolak-balik peti batu pualam yang baru diterima. Keng Yau sampai di luar pintu, mulutnya berteriak, Saudara Tui, kami berterima kasih atas kerelaanmu yang menyerahkan peti batu pualam itu. Tetapi tak mungkin kau dapat pergi ke lembah Chang Cukok di Gunung Es tanpa benda tersebut. Nenek tua tertawa berkakakan, luar biasa puasnya atas hasil yang telah dicapai. Ha, 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 ha. Benda ini telah jatuh ke daiam tanganku. Tian Sim Siang Jin, Siu Jin Mo Se, Biao Kiyang Pat Khoai, Tong Tian Siang Mo, apa yang kalian dapat lakukan? Ha, 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 ha. Tanda petik. Nama yang keluar dari mulut Nenek itu tentunya nama dari para tokoh silat kenamaan. Tui Itpeng tidak kenal dengan mereka, tetapi dapat dibayangkan peti batu pualamnya menganduk arti yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara prak yang keras, ternyata si Nenek manekan peti batu pualam pada meja, maka peti itu terpendam di dalam meja batu. Akan kulihat, siapa yang dapat merebutnya lagi? Siapa yang dapat merebutnya lagi demikian Nenek itu mengoceh? Lah tertawa, hanya sekejap mata. Tampak wajahnya berbah. Tak mungkin, tak mungkin. Katanya seorang diri. Tangan yang telah berkeriput diketukan di atas meja batu, maka timbul pula peti pualam itu, lompat naik sedikit, disambutnya. Dengan tangan, mukanya celingokan kian kemari, takut ada orang yang melihatnya. Agak bingung ia menyimpan peti batu pualam itu. Menyaksikan segala itu, Tuit mengagak geli, tak sanggup ia menahannya di dalam hati, maka mentertawakannya, makan dan masukkanlah ke dalam mulutmu. Tentu tidak ada orang yang tahu. Nenek itu sedang terpengaruh ia meletakkan peti pualam ke arah mulutnya, ingin dimakannya, tetapi tidak berhasil masuk ke dalam. Segera ia tersadar akan kesalahannya. Tak mungkin menelan batu pualam itu ke dalam perut. Tuit peng tertawa geli. Ha, 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 ha. Apa yang kau tertawakan bentak si nenek, masih kau tidak mau inyah? Aku pun sedang memikirkan untuk pergi dari rumah batumu ini, berkata Tuit peng yang segera barja ion keluar. Hujan salju mulai meredah, keadaan di luar rumah batu dan di dalam sungguh mempunyai perbedaan yang kontras. Tuit peng menggigil dingin. Suatu waktu, nenek tua itu dapat bersikap ramah, tetapi lain saat, sikapnya menjadi galak dan ganas, sukar untuk berkawan dengan manusia sepertinya. Mengingat hal ini, Tuit peng membatalkan niatnya yang ingin balik kembali ke rumah batu lah menerjang salju meninggalkannya. Beberapa lama ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan aneh yang melengking panjang, itulah suara si nenek di rumah batu tadi. Tentunya ada sesuatu yang terjadi, Tuit peng membalikan badan, ingin diketahui apa yang menyebabkan nenek tersebut mengeluarkan suara yang dapat membangunkan bulu roma itu. Terlihat sebuah gumpalan awan hitam yang bergulung-gulung datang, sebentar saja bayangan ini, telah tiba, terasa badannya menjadi ringan, ternyata bayangan hitam yang bergulung-gulung. Datang itu ialah bayangan si nenek tua, tangannya telah mencengkeram Tuit peng yang segera dilemparkan ke atas udara. Tuit peng mengeluarkan suara jeritan kaget, di saat iru tubuhnya telah terapung tinggi, ia membuka kedua matanya, tampak sebutir titik hitam meletak pada saiju putih, itulah si nenek tua yang melemparkan dirinya. Hebat sekali tenaga nenek tersebut, ia terlempar luar biasa tingginya. Selaka, matilah aku, kembali si pemuda menutup rapat kedua mata, tidak mau ia miihat ke bawah, tergetar jantungnya memukul keras, kepala dirasakan tujuh keliling. Di saat tubuh Tuit peng hampir menyentuh tanah, terasa ada sesuatu pukuan yang memukul lambung dirinya, tulang dirasakan hampir patah, luar biasa sakitnya. Tetapi karena datangnya tenaga ini, terhindarlah dirinya dari maut yang mengintai. Lah jatuh di tanah bersalju, tertatih-tatih meringis sakit, ia berusaha bangun berdiri. Bagus, berani kau mempermainkan diriku terdengar bentakannya nenek galak itu. Permainan apa yang telah kulakukan tanya Tuit peng menyangir lama nyusut saiju yang menutupi muka dan sekujur badannya. Bagus, sungguh kau seorang anak bajingan. Dimana kau simpan isi yang tersimpan di dalam kotak pualam ini si nenek melemparkan kotak batu pualam kehadapannya. Tampak ukiran pemandangan alam yang indah terukir pada isi kotak pualam itu. Isi apa Tuit peng menolak tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Bila kau tidak sudi, biar ku ambil kembali. Kotak ini adalah peninggalan ayahku almarhum. Si pemuda mengulurkan tangan siap mengambil kotak pualam itu. Tetapi si nenek lebih cepat, hanya satu kali sawut, kotak batu pualam terjatuh ke dalam tangannya yang keriput. Lekas katakan, dimanakah simpan isi kotak ini si nenek masih mendesak. Sudah ku katakan, aku tidak tahu. Orang yang mengambil isi kotak adalah bajingan, bangsat dan binatang. Manusia yang akan dikutuk seumur hidupnya. Si nenek menatap wajah Tuit peng yang bersungguh-sungguh, maka ia pun percaya akan keterangannya. Siapa yang memberi kotak ini kepadamu bertanya si nenek lagi. Saudara Lin Chujain dan Kong Yau, Salah satu tentunya, bukan? Siapa di antara dua orang itu? Tuit peng telah melupakan hal lama, tak teringat siapa yang memberi kotak batu pualam itu kepadanya, entah Lin Chujain, entah Kang Yau lupa, maka tidak dapat memberi jawaban. Aku lupa, katanya. Hmm, manusia tak guna, lekas kejar mereka. Tuit peng bangun berdiri, tetapi rasa sakit masih menyelubungi sekujur tubuhnya, ia terjatuh kembali. Kau sendirilah yang mengejar mereka, memandang nenek tua. Aku tak kuasa bergerak. Si nenek melesatkan diri, ia mengejar Lin Chujain dan Kang Yau. Sepasang muda-mudi itu yang dituduh menyembunyikan isi dari kotak batu pualam yang mengandung arti istimewa. Bagian 9 Tuit peng si jago nomor 1 SLJU masih turun dengan hebat, tak hentinya Tuit peng menyusut salju yang menutupi wajahnya. Sebentar seja, bayangan hitam dari nenek tua itu telah lenyap, ia mengejar Lin Chujain dan Kang Yau. Tuit peng menarik napas panjang. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam balik kembali, cepat sekali, nenek tua itu telah berada di hadapannya, ia menarik tangan Tuit peng dan membentak, lekas ikut aku. Tanda petik. Kemana Tuit peng bertanya? Lembah Ceng cukok di gunung es. Mimeng apa? Si nenek melemparkan tubuh si pemuda, terdengar ser-ser beberapa kali, ia menggerakkan tangan menotok beberapa jalan darah si pemuda dungu ini. Sebelumnya, Tuit pengiringis karena menanggung sakit, tetapi setelah menerima beberapa totokan tadi, lenyaplah semua rasa sakit itu, ia jatuh di tanah salju dengan keadaan segar. Coba kau totok beberapa kali lagi, Tuit pengketagihan. Si nenek mengeluarkan suara dingin, Kak ini kau tahu kelihayanku heh titik. Dengarlah perintahku baik. Tentu bukan sedikit yang akan kau dapat. Dapatkah aku berkepandaian tinggi seperti dirimu Tuit peng bertanya penuh harapan. Mengapa tidak nenek itu mengetahui kedunguan Tuit peng? Maka ia memberi jawaban yang sebenarnya. Tuit pengmi lompat ke gerangan. Sedianya Teng Sem ingin mengajak ke lembah Chang Cukok di gunung es menemui neneknya. Tetapi jago nomor satu dari daerah Liao Tong itu melarikan diri, ngiprit pergi, setelah melihat kehadiran nenek tua ini. Mudah dibayangkan, betapa tinggi ilmu si nenek. Kini dikatakan ia dapat. Memiliki ilmu seperti apa yang dipunyai, mana mungkin tak gembira. Tanda tanya. Apalagi mengingat ia tak tahu jalan. Ada es internet ingin mengajak ke lembah Chang Cukok di gunung es sejalan satu tujuan. Tak perlu ia menyusahkan diri lagi. Baik. Kini berilah pelajaran bagaimana memecahkan bangku batu seperti apa yang telah kau lakukan itu, Tuit peng memohon dengan rasa bengga sekali. Mendengar ucapan Tuit peng seperti itu si nenek tertegun. Sungguh di luar dugaan. Tetapi hanya sekejap mata. Tidak lama, ia pun tertawa. Oh, mudah, katanya. Mari kau ikut padaku, Tuit peng mengikuti di belakang orang tua itu. Si nenek telah tiba pada sebuah pohon besar, di sana ia menepuk, nepuk sekujur badan si pemuda. Maka Tuit peng dapat merasakan tenaga besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia menjerit-jerit dan berteriak-teriak. Selesai menepuk-nepuk, terdengar si nenek berkata, Pukullah pohon itu. Memukul pohon yang berukuran tiga kali badanku Tuit peng tercengang. Pukul pohon itu. Inilah perintahku, bentak si nenek. Benar, Tuit peng segera membayangkan ia dapat memukul hancur pohon yang ditunjuk. Seperti si nenek memukul hancur bangku batu yang dibuat berkeping-keping. Dengan gerakan kaku, ia muyei mendorongkan tangan memukul pohon. Terdengarlah suara dentuman yang hebat, pohon tersebut berhasil ditumbangkan. Bagaimana tanya si nenek tersenyum? Aku. Aku yang merobohkan pohon suaranya agak gemetar, saking girang menyaksikan hasil yang dicapainya. Tentu saja. Aku telah membuka semua jalan darahmu yang tersumbat, telahku perlebar otot kekuatan. Maka mulai hari ini, kau adalah seorang jago kelas satu. Di kampung Ban Ki-Tsiung, berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan Tuit peng melatih diri, hasilnya hanya seperseribu dari apa yang kini disaksikan, memang hebat ilmu kepandayan nenek ini. Suhu, terimalah sembahku, lah memberi hormat. Si nenek menggoyangkan tangan, ia mencegah, aku bukan gurumu. Tuit peng membelalakan mata memandang, ia bingung tidak mengerti. Ilmu kepandayanmu telah berimbang denganku, mana mungkin dapat menjadi muridku si nenek tertawa. Tuit peng melawakan mulut, ia tertawa lebar, puas dan bangga. Biar ku coba sekali lagi, lah berkata. Tangannya dikedepankan, ia siap memukul lain pohon. Pada anggapan dirinya, kata si nenek itu tak mungkin salah lagi, ia telah diciptakan sebagai jago nomor satu. Maka wajib mendemontrasikan kehebatannya. Manakala Tuit peng mengerahkan tenaga, cepat si nenek menjegah. Jangan, katanya. Kau telah menjadi salah satu jago nomor satu. Tak boleh sebarang mengerahkan, tenaga. Kecuali di dalam keadaan terpaksa, tahu. Tuit peng batal meneruskan usahanya, ia menganggukan kepala sampai berulang kalilah sangat patuh dan taat pada nenek hebat itu. Maka diingatnya baik pesan si nenek, kau telah menjadi salah satu jago nomor satu. Tak boleh sebarangan mengerahkan tenaga, kecuali dalam keadaan, terpaksa. Untuk menciptakan seorang berbakat menjadi seorang jago nomor satu bukanlah tak mungkin sama sekali. Akan tetapi waktu yang diperlukan untuk itu cukup lama, tidaklah ada kemungkinan hanya dengan menepuk-nepuk badan beberapa kali lalu sudah menjadi seorang jago tanpa tandingan. Bagaimana Tuit peng dapat memukul tumbang pohon besar di hadapannya, hal tersebut karena si nenek telah menyimpan tenaganya melalui tepukan tangan. Maka tersimpanlah tenaga hebat dan kuat, terasa segar dan sehat, Tuit peng mengerahkan tenaga itu memukul pohon, tentu saja pohon segera tumbang tak dapat ditawar. Tetapi setelah tenaga simpanan keluar, kembali ia menjadi manusia biasa. Maka si nenek mencegah si dungu memukul untuk kedua kalinya. Tenaga yang tersimpan hanya dapat dikerahkan sekali, tak mungkin dua kali. Tuit peng percaya bahwa ilmu kependayanya telah setaraf denagan tokoh kenamaan seperti si nenek, ia telah menjadi seorang jago kelas satu. Luar biasa dan tak terlukiskan rasa girangnya, maka semua orang telah dianggap berada di bawah dirinya, dengan membusungkan dada ia berkata kepada nenek itu. Maukah kau menjadi kawanku? Tentu, aku berumur lebih tua darimu, maukah kau memanggilku sebagai Popo Since Nek Tua berkata? Yang diartikan dengan Popo ialah nenek tua. Tentu. Hian U Popo kan baik sekali, Tuit peng memanggil Hian U Popo yang berarti nenek tua berbaju hitam. Kau ada niatan untuk berkunjung ke lembah Chang Cukok di Gunung Es, bukan bertanya Hian U Popo. Bukan niatanku. Tetapi Paman Teng Sem yang ingin mengajak bertemu dengan nenek tuaku. Nenek tuamu? Siapakah nenek tuamu itu? Aku tidak tahu. Semua keterangan Paman Teng sebelum dapatku buktikan. Siapa ibumu Hian U Popo bertanya lagi? Kau katakan kenal baik dengan ayahku. Mengapa tidak kenal ibu? Sudah lama ibuku meninggal dunia. Beliau ialah adik perempuan ketua Ban Ki Chun Ban Kim Senin. Wajah si nenek berbah. Jadi, nenek tua yang ingin kau temui itu adalah ibunya Ban Kim Senin tanyanya. Eh, eh. Kau kenal dengan beliau Hian U Popo manggoyangkan kepala dan berkata, nenekmu itu aku sendiri tidak kenal dengannya. Bagaimana aku bisa kenal? Oh, 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 oh. Jadi, bukan maksud tujuanmu ke Lembah Chang Cukok di Gunung Es, bukan? Aku tidak bertempat tinggal lagi. Kemana pun boleh Tui Peng memberi jawaban. Kini bersediakah kau pergi ke Lembah Chang Cukok dengan ku Tui Peng menganggukan kepala. Tetapi tidak mi lakukan perjalanan bersama. Kau memilih jalanmu dan aku memilih jalanku. Kita berkumpul di mulut Lembah Chang Cukok, berkata nenek tua berpakaian hitam itu. Mengapa Tui Peng memandang bingung? Aku tidak kenal jalan. Mengadakan perjalanan terpisah bukan berarti meninggalkanmu. Setiap waktu aku dapat memberi petunjuk. Hanya tidak terus menerus denganmu tahu. Sungguh. Tui Peng tidak mengerti, baik melakukan perjalanan bersama, mengapa harus terpisah, siapakah yang ditakutinya. Ilmu kepandaian si nenek tinggi, ia pun telah diciptakan sebagai jako nomor satu, apa yang harus ditakuti? Baiklah, lapun menyanggupilah telah berjanji untuk mendengar kata perintahnya. Maka tiada banyak bertanya. Nah, terimalah kembali petimu ini, Hian U Popo melemparkan peti batu pualam yang dianggap sebagai pusaka dunia itu. Tui Peng menyambutnya. Kau mengembalikan padaku benda peninggalan seng ayah wajib dipelihara, tentu si pemuda gembira. Tentu saja harus dikembalikan kepadamu. Peti itu adalah barang kepunyaanmu, bukan? Mengapa kau berusaha merebutnya? Tadi aku hanya memperolok-olokmu saja. Nah mari kita mulai. Tui Peng menyimpan peti batu pualam dan menggerakkan langkahnya hati si pemuda sedang senang, maka terasa langkah tersebut sengat enteng sekali, dikiranya hasil pemberian si nenek yang menciptakan dirinya sebagai jago nomor satu. Mengambil jalan lurus, Hian U Popo memberi perintah. Tui Peng mengambil jalan lurus, diketahui nenek tua malu berjalan bersama dirinya, tentunya berada di belakang memberi petunjuk, bila mana perlu. Maka ia pun berjalan dengan lenggang. Beberapa saat ia berjalan, tidak terdengar suara langkah derap kaki di belakangnya, ia menoleh dan tak tampak nenek berpakaian hitam itu. Hian U Popo. Kau dimanalah berteriak. Suaranya berkumandang di tanah selju yang putih. Tolol bentak satu suara. Bila tidak ada perintahku. Jalanlah lurus ke depan. Inilah suara si nenek berpakaian hitam. Tui Peng mendengar suara orang, tetapi tak tampak bayangan nenek tersebut. Memang hebat dan aneh sifat nenek yang kurang jelas asal usulnya itu. Tui Peng masih tetap menempuh perjalanan di tanah selju, semakin jauh ke arah utara, semakin dingin keadaan hawanya. Perjalanan belasan li lagi, tampak pada permukaan selju ada titik hitam yang bergerak, Semakin dekat semakin jelas terlihat, ternyata seorang wanita dengan membokong sesuatu sedang dikejar oleh kereta yang ditarik oleh beberapa anjing ajak. Suara anjing melolong dan menggonggong terdengar santer. Tui Peng dapat menyaksikan bahwa wanita itu telah berada di dalam keadaan terluka. Tangkap wanita jalang. Tangkap wanita itu. Demikian terdengar teriakan dari kereta yang ditarik oleh anjing ajak itu. Wanita yang sedang dikejar ternyata menggendong bayi, dilemparkan bayi itu ke arah Tui Peng sambil berteriak. Tai hiap, kau, lekas melarikan diri, dengan anak itu. Dan, dan barang yang ada padanya boleh kau terima sebagai tanda jasa. Tui Peng gugup menyambuti bayi yang masih kecil itu, terdengar tangisnya yang memilu Kamla gugup. Entah bagaimana harus mendiamkannya. Tetapi seng bayi pandai membawa diri, entah mengapa, tangisnya hanya sekejap mata. Setelah ditimang-timang oleh Tui Peng, ia pun terdiam. Tai hiap, tolonglah ku serahkan kepadamu, berkata lagi wanita itu memohon. Dua kali Tui Peng dipanggil tai hiap yang berarti pendekar besar, sungguh bangga hatinya, hal ini tentunya diketahui ia berkepandaian tinggi, diketahui ia telah menjadi satu jago nomor istimewa, maka keluarlah sebutan itu. Demikian pikirnya di dalam hati. Mereka mau menangkap mutanya Tui Peng kepada wanita yang telah penuh luka pada sekujur badannya. Wanita itu mempunyai potongan badan yang menarik, raut wajah yang cantik, sayang bukan sedikit luka yang diderita. Setelah menyerahkan bayinya ia menyembunyikan diri di belakang Tui Peng. Tui Peng membusungkan dada, ia menghadapi para pengejar si wanita muda. Apa guna ia berkepandaian jago nomor satu, bila tidak dapat memelah keadilan dan kebenaran, menumpas kejahatan dan kedurjanaan, menegakkan hukum yang mulai dipijak? Dua lelaki tegap dengan pakaian kuliterasi yang bagus telah lompat turun dari kereta salju, umur mereka diperkirakan berkisar di antara 30-40-an. Mereka melihat kehadiran Tui Peng, maka memberi hormat berkata, bolahkah kawan ini menyingkir, agar tidak mengganggu urusan kami. Ilmu kependayan Tui Peng hanya berupa ilmu kepandaian silat kampungan, belum pernah ia melakukan sesuatu yang dapat membela diri sendiri, apalagi membela orang lain. Hari untuk pertama kalinya ia mau menegakkan keadilan dan kebenaran, entah bagaimana ia harus menghadapi dua lelaki itu. Apa yang kalian mau lakukan hanya kata ini yang dapat keluar dari mulutnya. Wanita jahat ini mencuri sesuatu dari kampung kami. Salah satu dari dua lelaki tersebut menunjuk ke arah wanita yang menyembunyikan diri di belakang Tui Peng berkata, Kami diperintahkan oleh Cung Cung untuk menangkapnya. Ku minta lebih baik saudara tidak ikut campur di dalam urusan ini. Bila bukan Tui Peng Sidungu yang menghadapi kejadian ini, tentunya ditanyakan dahulu sebab musabab perselisihan, tetapi Tui Tui Peng tidak demikian. Dianggap dirinya telah berkepandaian tinggi, telah diciptakan menjadi seorang jago nomor satu. Tidak seharusnya mereka tidak memandang mata, wajiblah rasanya untuk menjunjung tinggi dirinya. Hektometer jago nomor satu kita mengeluarkan suara dari hidung. Mengapa kalian tahu ia mencuri? Dari kampung mana kalian dua lelaki itu saling pandang. Salah satu sebagai wakil memberi jawaban, di sekitar tempat ini, kecuali Seng Pot Siung, mungkinkah ada lain kampung? Tui Peng mengkerutkan alisnya, belum pernah didengar nama kampung Seng Pot Siung. Pernah dengar nama Seng Pot Siung tanya lain lelaki yang berada di sebelah kiri. Belum, Tui Peng menggoyangkan kepala. Bagaimanakah sebutan saudara yang mulia tanya dua orang hampir berbareng? Aku adalah jago golongan kelas satu, tak mungkin kalian dapat melawanku. Kembalilah ke kampung kalian dan katakan kepada ketua kampung, jangan sekali-kali menghina kaum wanita, apalagi mengingat wanita ini mempunyai seorang bayi. Tui Peng mulai pasang aksi. Terus terangku katakan, kata salah satu dari dua lelaki itu. Wanita ini adalah putri wanita lembah beracun Kat Sam New. Pengetahuan umum Tui Peng sangat minim sekali, kecuali pamannya dan beberapa tokoh silat yang pernah dijumpai, tak ada ingatan untuk mencatat para jago kenamaan dari luar daerahnya lah, tidak tahu siapa yang diartikan dengan wanita lembah beracun Kat Sam New. Tetapi dari lagu kata, wanita itu seperti seorang yang tidak baik dan disegani. Tui Peng menggoyangkan kepala. Aku tidak kenal dengan siapa wanita lembah beracun Kat Sam New, katanya. Tetapi dapatku ketahui anak dari seorang jahat belum tentu jahat. Mengapa kalian mendakwanya jahat? Tui Peng menunjuk ke arah wanita yang telah bermandikan luka di belakang dirinya. Dua lelaki setengah umur itu telah bertindak maju, kaki mereka bergerak tegap. Agaknya siap menyergap si pemuda. Jangan bergerak, tiba-tiba Tui Peng membentak, suaranya menggelugur. Seperti siap mengajak bertempurlah memasang kuda, mengambil posisi di arah kanan. Dua orang dari kampung Seng Pot Sun saling pandang, melihat pasangan style bertempur orang, tentunya tidak berkepandaian tinggi, mengapa berani menghadang dan bentrok dengan kampung mereka? Tentunya ada sesuatu di balik keandahan ini. Melihat dua lawannya dapat digertak, semakin tebal kepercayaannya terhadap diri sendiri, terlalu cepat Tui Peng mengkultus individukan diri sendiri. Ilmu kepandaianku sangat tinggi. Tetapi tak akan sembarang menyerang orang, Tui Peng membawa di luar pengetahuan diri sendiri. Maka janganlah kalian memaksakan aku turun tangan. Wanita ini telah terluka, apa guna kalian berlaku kejam padanya? Dia terluka mengapa tidak? Lihatlah! Darah yang membasai pekayan dan sekujur badannya itu darah siapa berkata dua orang Seng Pot Sun dingin. Tui Peng membalikan kepala dan memperhatikan wanita muda itu, dan betul saja, darah itu bukan keluar dari kulit si wanita muda. Entah dari mana keluarnya, wanita yang disangka luka parah itu ternyata tidak ada tanda bekas bacokan atau tusukan pedang. Itulah darah orang kampung kami dua orang tadi memberi keterangan. Wanita yang mereka katakan sebagai anak si wanita lebah beracun Kat Sam Nima itu mendekati Tui Peng. Tiba-tiba ia merebut anak bayi di dalam tangan si pemuda, dengan lain tangan telah mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang berduri. Dua orang kampung Seng Pot Sun yang siap mendesak termundur kembali, setelah dilihat senjata yang berupa pedang berduri itu. Tui Peng tidak tahu bahwa pedang berduri yang dinamakan Tok Hang Ji, sangat jahat karena racunnya. Bila golongan pandekar sejati, tak mau menggunakan senjata dengan racun. Maka seharusnya dapat diketahui bahwa wanita muda ini bukan dari golongan pendekar sejati. Ketegangan belum meredah, tiba-tiba terdengar suara lain, suara ini berupa suara siulan panjangjang seperti orang memberi abah. Wajah wanita muda itu berubah. Tai Hiap, tolonglah bantu kami ibu dan anak. Setelah orang itu datang, tak mungkin kami dapat melarikan diri, lah mulai memohon pada Tui Peng. Tui Peng membalikan telapak tangan, maka didorongkan kuat, maksudnya mendesak dua lelaki kekar dari kampung Seng Pot Chung. Mana tahu, jago nomor satu kita hanya jago gelaran di mulut, terlihat dua orang yang diserang mengeluarkan senjata mereka. Tak terasa ada angin pukulan yang menyerang. Maka terbukalah kedok si pemuda yang tidak berkepandaian. Dua lelaki kekar itu menyerang si wanita muda dan membiarkan Tui Peng yang masih bingung karena tak melihat hasil dari ilmu pukulan golongan kelas satunya. Tai Hiap, masih kau tidak mau turun tangan wanita muda itu semakin gugup, ia harus melawan dua orang kuat. Dan masih ada seorang yang lebih kuat lagi akan menyusul tiba. Berulang-ulang Tui Peng mengerahkan tenaganya, memukul dan mendorong, tetapi tiada guna. Tak dimengerti, mengapa tenaganya ia nyap mendadak. Wanita muda dengan bayi di tangan siap menerjang kepungan, tetapi ia tidak berdaya. Dua lelaki kekar telah menutup jalan larinya. Dari jauh terlihat gulungan hijau yang bergumpal menggelinding, cepat sekali bayangan ini bergerak, tiba di hadapan mereka seorang tua dengan pakaian hijau, ia mengeluarkan suara bentakan keras. Tahan! Wanita muda, dan lelaki dari Seng Po Chun serta Tui Peng memandangnya. Liok Tiang Lo, mengapa kau turut mengajar terdengar suara wanita muda itu yang melengking dengan jeritan panjang? Orang tua berpakaian hijau itu membungkukan badan memberi hormat. Liok Tiang Lo memberi hormat kepada nyonya ketua, katanya tidak kurang ajar. Cis, wanita muda itu meludah. Setelah aku meninggalkan kampung Seng Po Chun, Dengan sendirinya bukan orang kampung kalian lagi. Tak guna kau menggunakan sebutan nyonya ketua itu. Mendengar percakapan mereka, Tui Peng bingung, ia tidak mengerti, dilihat dari keadaan ini, wanita muda itu adalah nyonya ketua dari kampung Seng Po Chun. Mengapa dikejar-kejar oleh orangnya? Kau ingin menangkap diriku bukan kata si nyonya muda. Mengapa belum bergerak? Kakek berpakaian warna hijau Liok Tiang Lo tidak mengeluarkan senjata, dengan sabar ia berkata, Mana berani? Kami hanya ditugaskan untuk meminta nyonya ketua kembali. Liok Tiang Lo, dia telah membunuh-bunuhi banyak kawan kita, kata dua lelaki yang menunggang kereta salju. Hus, perintah ketua hanya menugaskan kalian untuk mengajak pulang, bukan? Mengapa menempurnya perbedaan yang sangat menyolok mata? Menghadapi wanita muda itu, Liok Tiang Lo berlaku hormat dan rendah, tetapi kepada dua orang lelaki kekar, ia berwibawa dan mementak-bentaknya. Bila aku tidak mau kembali ke kampung, bagaimana si wanita muda menantang? Perintah Chung Chu ialah mengajak nyonya ketua kembali, tetapi bila kukuh tidak mau. Kau ingin menggunakan kekerasan menangkapku potong nyonya ketua yang meninggalan kampung itu. Bukan, kata berpakaian hijau Liok Tiang Lo menggoyangkan kepala. Chung Chu hanya mengharapkan nyonya ketua dapat mengembalikan benda yang dibawa lari itu. Menyerahkan barang yang ku bawa lari ini wanita muda itu tidak setuju. Kau tahu, apa maksud ku menyerahkan diri kepada ketuamu yang sudah tua itu? Bukankah hanya benda ini? Aku lebih relamati bersama-sama dengan benda yang ku rebut. Bila ia tidak mau kehilangan darah dagingnya, tidak memaksaku membunuh anaknya. Menyingkirlah kalian semua. Disimpan senjata berduri, dari samping bayi yang digendong dikeluarkan pedang tua, dengan pedang ini si wanita muda mengancam bayi yang dibawa olehnya. Lagi kejadian yang sukar dimengerti oleh Tu Iteng. Bayi itu sungguh lucu, ia memutar-mutarkan bola matanya memandang pedang yang diarahkan kepada dirinya, dan diketahui bahwa yang mengarah itu adalah ibu kandungnya. Maka ia tidak takut. Masih kalian tidak membiarkan aku pergi bentak wanita muda kepada liokte yang lo sekalian? Eh, eh, Tu Iteng Sidungu berteriak. Mengapa kau mau menikam anak sendiri? Bila mereka tidak menakuti di belakangku. Tentu aku tidak akan membunuhnya. Percayalah padaku, tiga bulan kemudian, setelah aku tiba di tempat yang akan. Anak ini akan ku kirim kembali ke kampung Sengpotsun, kata anita muda itu. Dan bagaimana dengan, dengan itu pedang hui ietannya liokte yang lo. Diusut pulang pergi. Maksud tuyuanku ialah pedang ini. Janganlah menyebutnya lagi, wanita muda itu berkata sedih. Kakek berpakaian warna hijau liokte yang lo menghela nafas, Ia berkata, Nyonya ketua ku harap kau dapat memegang janji. Legakanlah hatimu jawab si wanita muda. Anaknya adalah anakku juga. Bila kalian terlalu mendesak, mungkinkah aku mencelakakan anak sendiri? Tentu saja tidak. Tiba-tiba Tu Iteng turut campur perkara. Liokte yang lo, percayalah kepada keterangannya. Liokte yang lo tidak melayani Tu Iteng la menatap wanita muda itu berkata, siapa yang akan ditugaskan mengirim pulang anak ketua? Nah, disinilah orangnya, wanita muda itu menunjuk ke arah Tu Iteng. Aku si pemuda menunjuk ke hidung sendirilah bingung. Tidak mengerti apa yang menyebabkan mereka menunjuk dirinya. Tai hiap, kata wanita muda itu halus. Hal ini tidak terlalu sulit. Aku percaya, kau dapat melakukan dan bersedia menerimanya. Oh, Tentu, oh, tentu, Tu Iteng menjadi lunak bila mendengar panggilan suratai hiap yang berarti pendekar besar. Maka lupalah segala galanya. Akanku jamin anak itu pulang ke kampung Sengpo Tsung. Liokte yang lo memandang Tu Iteng bertanya, siapa saudara? Dari golongan mana dan siapa yang menjadi guru saudara? Namaku Tu Iteng. Tak diketahui aku harus masuk ke golongan apa. Tetapi aku mempunyai seorang kawan, seorang nenek tua berpakaian hitam hian upopo. Wajah si kakek hijau Liokti yang lo berubah sebentar. Tetapi ia segera memberi jawaban, Baiklah, tetapi ingat, anak ini adalah putra tunggal dari ketua kampung kami. Kuharap kau dapat melakukan tugas dengan baik. Ketua kami tentu tidak akan melupakan budimu. Tentu saja. Hal ini sudah kujanjikan, bukan? Liokti yang lo memandang ke arah dua lelaki kekar, ia memberi perintah untuk pulang. Dua lelaki itu penasaran, tetapi mereka tidak berani milawan Tiang lo, mereka menuju ke arah kereta dengan ogahan, maksudnya ingin pulang. Tunggu dulu, terdengar suara teriakan si wanita muda. Tinggalkan kereta salju itu, aku membutuhkan untuk perjalanan jauh. Liokti yang lo tidak banyak debat, ia melulusi permintaannya. Maka dengan mengajak dua orang kampung Sengkot Chiung, Liokti yang lo meninggalkan Tui Peng dan sinyonya ketua. Bagian 10. Sinyonya muda Kat Siau Hoan. SLJU belum berhenti, hawa agak dingin. Wanita muda itu membungkus anak bayinya, ia menunjuk kereta salju dan naik ke atas kereta tersebutlah menggapakan tangan kepada Tui Peng dan berkata, Mari, aku, maksud kata Tui Peng ialah aku tidak dapat turut denganmu. Aku ingin pergi ke lembah Chang Cukok. Tetapi ia tidak menolak ajakan itu, maka tidak meneruskan ucapannya. Bagai kena hipnotis. Tui Peng mendekati kereta salju tiba-tiba ia terkejut, terasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya. Ternyata tangan wanita muda itu telah memegangnya. Lekas naik, suara itu sungguh merdu. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini ia ditarik oleh tangan yang halus. Hatinya memukul keras, berdebar atas apa yang belum lama dirasakan. Terdengar suara tertawa cekikikan wanita muda itu. Tui Peng telah ditarik naik ke atas kereta salju. Oh, oh, tanganmu ini sungguh cantik sekali, mulut Tui Peng mengoceh. Wanita muda menarik kembali tangannya, ia melepaskan pegangan berkata, Kendarailah kereta salju ini. Tui Peng tersadarlah menarik les kereta, maka anjing ajak bergerak, lurus maju ke depan. Luar biasa kecepatan mereka. Maka, dikala hari mulai menjelang malam. Mereka telah melakukan perjalanan lebih dari 70 li. Hentikan, hentikan wanita muda itu memberi perintah. Tui Peng menarik tali les keras. Maka kereta salju terhentilah memandang si wanita muda, entah apa yang diinginkan. Jangan kau memandangku, berkata wanita muda itu dengan wajah memerah. Anak ini sudah waktunya makan. Makan titik. Oh, ya. Aku lupa, berkata Tui Peng gugup. Anak bayi harus minum. Tui Peng menunjuk dada orang, kelakuan ini sungguh ceriwis sekali. Segera teringat tidak patut ia menunjuk-nunjuk seperti tadi. Tangannya ditarik cepat. Wajahnya merah malu, dan untuk menghilangkan rasa canggungnya ini, ia memukul tangan yang kurang ajar tadi. Tui Peng memalingkan arah mukanya ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, baru terdengar suara si wanita muda yang memanggil, Tui Tai Hiap, kau boleh membalikan badan. Tui Peng memandang wanita muda itu, bayi telah selasai disusuinya, dan dibungkusnya dengan kain lagi. Tui Tai Hiap, aku berterima kasih atas pertolonganmu, kata wanita itu. Aku, aku hanya melakukan sesuatu yang wajib. Sebenarnya aku telah digolongkan ke dalam para jago nomor satu, tetapi entah mengapa tenagaku tak dapat digunakan. Wanita muda tersenyum, ia tidak membongkar rahasia. Namaku Kat Siau Hoan, lah memperkenalkan diri. Nona Kat. Tanda petik. Beruntung aku menjumpaimu, Kat Siau Hoan mengeluarkan pedang pusaka yang dimainkan olehnya. Tui Tai Hiap, kau seorang jujur, bukan? Apa maksudmu? Aku percaya kepadamu. Aku ingin meminta pertolonganmu. Untuk kepentinganmu. Aku siap ingin melakukan. Baik ini akan ku serahkan anak kepadamu. Ah, anak. Aku tak dapat memelihara anak, berkata Tuit. Penggugup. Bukan menyuruhmu memelihara sendiri, Kat Siau Hoan berkata. Pada bungkusan si anak tersedia bekalan emas yang cukup. Bila kau menuju ke arah barat sepuluh li lagi di sana terdapat sebuah desa, dengan uang bekalan yang tersedia, kau boleh membeli rumah dan memelihara seorang pengasuh. Tiga bulan kemudian, kau boleh bawa anak ini ke kampung Sengpohung. Dimanakah letak Sengpohung? Pada tempat pertemuan kita tadi, berjalan tidak lebih dari tujuli, kau akan bertemu orang, mereka akan memberitahu di mana letak Sengpohung. Kat Siau Hoan menyerahkan anak bayinya kepada si pemuda. Tuit pengmanian buti dengan ragu, baru pertarna kali ini ia menggendong seorang anak bayi, sangat berhat, ia emes nimangnya. Dan titik. Dan kau ingin kemana Tuit pengbertanya? Kat Siau Hoan tidak memberi jawaban tiba-tiba saja ia memeluk tubuh dan merangkulnya, dikecutnya perlahan dan melesat pergi, meninggalkan Tuit peng, meninggalkan anak bayinya. Kejadian berlangsung hanya beberapa detik, bagi Tuit peng, tak akan dilupakan untuk seumur hidupnya. Lama sekali ia terpatung di tanah salju. Di saat si pemuda tersadar, tak terlihat bayangan Kat Siau Hoan. Hanya kenangan mesera yang ditinggalkan olehnya. Pada tangan Tuit peng masih tergendong anak bayi Kat Siau Hoan. Menurut petunjuknya, ia naik kereta salju dan melanjutkan perjalanan sehingga tiba di desa yang dimaksud. Lah turun dari keretanya, memperhatikan anak di dalam gendongannya, anak ini telah tersadar, ia tartawa manis. Tuit peng menundukan kepala, ia terbayang kepada wajah Kat Siau Hoan, wajah itu terbayang kembali kepada anak yang berada padanya, ia mencium. Mencium seorang anak kecil adalah hal yang sangat lumrah, tetapi karena alam pikiran SI pemuda penuh hayalan muluk, di saat mulutnya mengenai kepala kecil SI anak bayi, hampir hatinya lompat keluar. Anak yang Kat Siau Hoan tinggalkan disertai uang emas yang cukup, hanya dengan uang, manusia dapat bekerja bebas. Tuit peng tak dapat mengurus seseorang bayi, tetapi uang dapat mewakilinya, ia membeli rumah, memanggil pengasuh untuk membesarkan anak bayi peninggalan wanita yang pernah memberi cuman kepada dirinya. Hari berganti hari, bulan ketemu bulan. Tiga bulan kemudian, anak bayi peninggalan Kat Siau Hoan telah membesar cukup waktu untuk Tuit peng mengembalikan anak ini kepada ayahnya. Setiap hari, Tuit peng melamun, mengharapkan kedatangan Kat Siau Hoan, karenalah mengerti bahwa wanita muda itu tahu mereka menetap di desa ini, seharusnya datang menjemuk anak yang ditinggalkan. Tetapi Tuit peng kecewa, Kat Siau Hoan pergi, bagaikan tertiup angin lewat, tak pernah memunculkan dirinya kembali. Hari ini, telah genap tiga bulan. Dengan mengajak si pengasuh dan anak bayi itu, Tuit peng menyewa kereta untuk menuju perkampungan Sengkohung. Musim telah berganti, tak terlihat tanda sel-jew lagi, bunga bersemi, burung berkicauan gerang menyambut kedatangan zaman bahagia mereka. Kereta Tuit peng meninggalkan tempat di mana mereka menetap. Maka beban berat ini akan segera lewat. Pada saat ini Tuit peng teringat akan perjanjiannya dengan esi nenek berpakaian hitam hian upopo, tentunya ia telah menunggu lama di lembah Cang Cukok. Marahkah bila tidak menemui dirinya berada di tempat itu? Tuit peng melakukan perjalanan dengan tidak mengenal waktunya, maka jarak 00I telah dapat dilewatkan. Pada hari berikutnya, ia telah mulai memasuki daerah perkampungan Sengkohung. Jalan kereta mulai diperlambat, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang menyusul dari belakang. Tiga penunggang kuda yang terdiri dari laki berbadan kekar telah berhasil melewati kereta Tuit peng. Mereka menghentikan kuda dan menghadang kereta. Kereta terhenti, Tuit peng segera sadar akan bahaya. Tetapi ia tidak takut, dikatakan oleh hian upopo bahwa ia telah diciptakan sebagai jago nomor satu, apa yang harus ditakuti? Tiga lelaki berbadan kekar lompat turun dari kuda masing, mereka memberi hormat. Tutai hiapkah yang datang mereka bertanya. Tuit peng mengkerutkan dahi, mengapa ketiga orang yang tidak dikenal ini dapat menyebut dirinya? Tetapi segera ia memberi jawaban yang dianggapnya sangat masuk akal, diketahui bahwa dirinya telah menjadi jago nomor satu, tentunya telah terkenal dan termasyur, gambarnya teringat oleh mereka, maka tidak terlalu sukar dikenal. Sudah selayaknya seorang jago nomor satu dijunjung orang. Betul. Aku Tuit peng, katanya. Ada urusan kakak ikian? Kami bertiga adalah orang utusan sengpohong, telah lama menunggu kedatangan Tuitai hiap. Di dalam kereta tentunya turut serta anak ketua kami, bukan betul. Nah, rasanya Tuitai hiap tak perlu menyusahkan diri lagi. Serahkanlah kepada kami di sini. Tuit peng tak pernah membayangkan segala rangkaian kejadian yang akan dihadapi, seharusnya ia menyerahkan anak ketua sengpohong itu kepada tiga lelaki yang minta. Tetapi di dalam hal ini tersangkut Kat Siau Hoan yang pernah memberi sesuatu kepadanya. Mengapa ia menggoyang kakak kepala? Tidak, anak ini akan langsung kuserahkan kepada ayahnya. Demikian ia berkata. Ya, berkata tiga orang tadi hormat. Bolehkah kami melihat anak itu? Tentu saja, Tuit peng segera memberi perintah kepada si pengasuh untuk membawa anak itu keluar dari kereta. Si pengasuh adalah seorang wanita setengah umur dengan badan kekar, digendongnya anak Kat Siau Hoan keluar dari kereta. Tiga lelaki berbadan kekar depat menyaksikan wajah si anak yang sedikit banyak membawa wajah ketua mereka, luar biasa sekali girangnya. Satu yang berada di muka berkata, Tuitai hiap, kau hebat. Ketua kami tentunya akan gembira menerima anak ini. Tuiteng bukanlah seorang yang kemaruk dengan harta, ia menjalankan tugas itu hanya karena wajah Kat Siau Hoan yang cantik menarik. Sebenarnya, ingin sekali dapat bertemu kembali, sayang Kat Siau Hoan tidak pernah menemui anaknya, berikut juga dirinya. Kini anak ini akan diberikan kepada ayah kandung yang berhak, maka lenyaplah semua harapan untuk bertemu dengan Kat Siau Hoan lah menarik napas panjang. Biar kami bertiga mengiring ke Sengpohung, berkata satu dari tiga lelaki berbadan kekar itu. Maka bila sampai terjadi sesuatu apa di jalan, kami dapat membantu. Eh, mungkinkah ada orang yang berniat mengganggu Tuiteng heran? Siapa tahu kejadian berikutnya? Baiklah. Kalian bertiga boleh turut serta. Maka Tuiteng dan ketiga orang tadi melanjutkan perjalanan. Tiga orang itu sebagai orang Sengpohung, tentu mengerti jalan, tak perlu Tuiteng menyusahkan hati bertanya-tanya lagi. Hanya beberapa saat, di depan mereka tampak gulungan hijau yang mendatang cepat. Tiba di hadapan mereka, ternyata seorang tua dengan pakaian hijau, inilah Liyok Tiang Lo dari Sengpohung. Tuiteng tak dapat dikatakan pintar, tetapi ia tahu belum tentu ketiga orang yang berjalan dengannya itu orang dari Sengpohung. Kedatangan Liyok Tiang Lo segera melenyapkan keragu-raguannya. Nah, Liyok Tiang Lo telah tiba, tiga orang itu berseru girang. Liyok Tiang Lo memberi hormat kepada Tuiteng dan berkata, Tuitai Hiyap sungguh memegang janji. Tentunya dengan anak ketua kami. Betul, Tuiteng membalas hormat orang. Anak ketua kalian berada di dalam kereta. Setelah mengalami perjalanan jauh, tentunya Tuitai Hiyap capai dan ialah. Ketua kami sangat kangen dengan anaknya itu. Perpisahan tiga bulan semakin merindukannya. Biar ku bawa dahulu anak tersebut, dan kalian berjalan perlahan. NG. NG. Ku rasa tidak tepat, tolak Tuiteng. Nyonya ketua kalian memberi perintah agar menyerahkan anaknya langsung kepada ketua kampung. Ha, ha. Tuitai Hiyap hebat, Liyok Tiang Lo tertawa. Aku adalah salah satu dari lima Tiang Lo dari lima warna dari Sengpohung. Mungkinkah tidak percaya? Masih Tuiteng menggoyangkan kepala. Tak depatku serahkan ke paka kalian, ketanya. Baiklah, agaknya Liyok Tiang Lo seperti mengalah. Tetapi bolehkah ku lihat sebentar? Liyok Tiang Lo memandang kepada lelaki berbadan kekar, lah memberi isyarat metu kepada mereka. Tanpa menunggu jawaban lagi, Liyok Tiang Lo membuka kereta, diseretnya si pengasuh, maka terdengar suara jeritannya yang mengerikan. Liyok Tiang Lo tidak peduli, ia merebut si anak dari tangan pengasuh dan menentan ku wanita apes itu. Setelah mana, dengan membawa anak Kat Siaw Hoan, Liyok Tiang Lo melarikan diri. Gerakan ini diusul olah tiga lelaki berbadan kekar yang ternyata satu komplotan dengan Tiang Lo berpakaian hijau itu. Manakala Liyok Tiang Lo milongok kereta, Tuiteng menyangka hanya bersifat melihat anak ketuanya. Tidak tahu terjadi perubahan yang cepat. Di saat ia tersadar, wanita pengasuhnya telah ditendang keluar dari kereta dan tewas. Di saat itu juga, Liyok Tiang Lo telah melarikan anak Kat Siaw Hoan, disertai oleh tiga lelaki Seng Po Tihung. Hei, Tuiteng berteriak. Jangan kalian larikan. Liyok Tiang Lo dan tiga kawannya tidak memberi sahutan. Mereka melarikan diri cepat, sebentar saja hanya tinggal empat buah titik bayangan, dan tidak lama, bayangan itu pun lenyap. Tuiteng mengejar. Hai, kalian orang dari Seng Po Hung mengapa tidak tahu aturan Liyok Tiang Lo masih berteriak-teriak. Tuiteng tidak berhasil mengejar. Maka anak Kat Siaw Hoan yang diserahkan kepadanya turut lenyap, lah berdiri bingung, diketahui bahwa Liyok Tiang Lo itu orang dari Seng Po Hung. Mengapa harus miiarikan anak ketuanya? Bahkan membunuh mati si pengasuh anak yang susah payah membesarkannya? Tuiteng berdiri menjublak, apa artinya langkah Liyok Tiang Lo? Dua ekor kuda lari menyusulnya, sebentar mereka tiba di hadapan. Tuiteng. Kuda dihentikan mendadak, menimbulkan debu yang mengulak naik, beberapa batu memukul Tuiteng, sehingga terasa sangat sakit sekali. Saudara Tuiteng katanya dua penunggang kuda yang segera lompat turun dari kuda tunggangannya. Mereka terdiri dari dua kakek yang senggunakan pakaian hitam dan kuning. Benar, Tuiteng tidak puas atas sikap mereka yang menyebut dirinya saudara dan tidak menggunakan istilah tai hiap lagi, ternyata bahasa itu telah turut lenyap juga. Dimanakah anak ketua kami tanya si kakek baju hitam? Tuiteng segera tahu, lagi orang Seng Po Hung yang kurang ajar. HMM, kalian sungguh kurang ajar, berkata Tuiteng. Kalian kurang ajar. Orang tua yang berpakaian kuning mengulurkan tangan, maka tercengkeramlah pundak Tuiteng. Aduh jerit Tuiteng kesakitan. Lekas, katakan, dimana anak ketua kami bentak orang itu keras. Aduh! Lepaskanlah tanganmu, Tuiteng tidak berdaya untuk menghadapi orang ini. It lupa bahwa dirinya telah menjadi jago nomor satu yang tak seharusnya dikalahkan orang secara mudah. Aku segera melepaskan dirimu, setelah kau membawa anak ketua kami. Kalian kurang ajar. Belum lama telah menyuruh orang merebutnya. Kini masih membentak-bentak lagi. Wajah dua orang tua itu berubah. Siapa yang merebut anak ketua kami dari tanganmu suara orang ini agak gemetar? Orang kalian. Liok tiang lo, Tuiteng memberi keterangan. Lepaskan tanganmu. Kemana larinya? Tuh! Dua orang itu saling pandang. Maka tangan yang memegang Tuiteng terlepas cepat sekali mereka lompat naik ke atas kuda tunggangannya. Les ditarik dan kuda itu lari menuju ke arah yang Tuiteng tunjuk. Gila! Gila, Tuiteng jatuh terduduk. Aku menemukan orang yang sudah mulai gila. Di saat ini ia tengkuet, maka menengadahkan kepalanya, ia membuka kedua mati yang tertutup, takut kena abu. Di saat membuka kembali, berdiri di hadapannya seseorang yang berpakaian putih. Orang ini telah berumur lebih dari 40 tahun, sikapnya dingin dan kaku, dengan pakaiannya yang serba putih, tak beda dengan seorang mayat yang baru bangun dari kuburan. Kau, kau, bila berada di hadapanku bertanya Tuiteng gugup. Orang tua berpakaian serba putih itu menyeringai. Kau Tuiteng, bukan ia bertanya singkat. Tak ada tanda yang menyatakan manusia biasa. Betul, kata Tuiteng. Semua orang telah kenal denganku. Mungkinkah telah terjadi sesuatu dengan anak ke-tua kami? Tanya lagi orang tua berpakaian putih itu dengan kaku. Oh, kau juga dari Sengpohung Tuiteng tidak takut lagi. Hal yang sangat lumrah. Anak ketua kalian dibawa oleh Liu Tiang Lu. Orang tua berpakaian serba putih itu seperti telah mengetahui sesuatu apa ia tidak tergesa. Sayang Liu Tiang Lu itu terburu nafsu, kata laki Tuiteng. Hatinya pun tidak baik. Bukan saja telah melarikan anak ketua kalian, lapun membunuh si pengasuh yang tidak berdosa. Orang tua itu menganggukan kepala. Kau melihat tiga penunggang kuda tanyanya. Betul. Orang itu turut sarta Liu Tiang Lu, dan dua penunggang kuda lainnya, salah satu dari dua orang ini berpakaian lurik. Dua orang yang belakangan mengejar Liu Tiang Lu sekaiian. Tanda petik. NG, orang tua berpakaian serba putih ini ternyata mempunyai kesabaran yang luar biasa. Baiklah. Kini kau boleh turut ke Sengpohung. Bagus. Aku ingin berjumpa dengan ketua kalian, Tuiteng Berseru. Akanku tanyakan kepadanya, mengapa mengutus manusia yang sebangsa Liu Tiang Lu? Siapakah namamu? Kau panggil saja Pek Tiang Lu. Oh oh oh, ternyata derajatmu sama dengan Liu Tiang Lu. Salah satu dari lima Tiang Lu dari Sengpohung. Kau memang pintar, Pek Tiang Lu memuji. Belum pernah Tuiteng dipuji orang pintar, sungguh enak didengar kata pujian Pek Tiang Lu tadi. Bagaikan menunggang awan, kenangannya melayang-layang tenang. Pek Tiang Lu, panggilnya. Aku, aku ingin menanyakan sesuatu. Silahkan, berkata Pek Tiang Lu. Nyonya ketua kalian, setelah meninggalkan Sengpohung, pernah kembali lagi? Wajah Pek Tiang Lu yang dingin adem semakin menakutkan. Tak pernah, lah memberi jawaban singkat. Tahukah kau di mana ia menetap si Dungu tidak tahu malu? Tidak tahu, wajah Pek Tiang Lu semakin tak enak diihat. Sekiranya. Tanda petik. Belum selesai Tuiteng mengajukan pertanyaan, tangan Pek Tiang Lu telah bergerak. Sebelum si pemuda tahu apa yang terjadi, ia jatuh tengkurap. Badannya mengaku, ternyata Pek Tiang Lu telah menotok dirinya. Selesai merobohkan si Bawel, Pek Tiang Lu melesat, ia em sama dengan mengejar dua kawannya. Ternyata Liok Tiang Lu telah berhianat, dan Oey Tiang Lu serta Hek Tiang Lu sedang membuat pengejaran, ia harus cepat membantu. Tuiteng tak mengerti apa ya ik terjadi, jalan darahnya telah ditotok, tak dapat ia bicara. Tuiteng mengeluh di dalam hati. Tetapi teledak berdaya. Apa long dapat dilakukan olehnya? Cek Celi terbaring dengan tengkurep. La terbaring untuk waktu yang cukup lama. Suatu waktu terdengar derapi angkeh seseorang. Orang ini menuju ke tempat di mana Tuiteng terbaring. Si pemuda segera mengambil putusan, tak peduli siapa, bila jalan darahnya telah mendapat kebebasan, ia akan memukulnya. Manakala ia berpikir seperti itu, terdengar suara orang terkejut. A-a-a, maka jalan darah terasa mendapat geletaran dan Tuiteng dapat bebas. La lompat cepat, Haid memukul dengan sekuat tenaga. Di dalam pernilaiannya, tenaga yang dikeluarkan penuh ini tentu dapat menggempur Seng Iawan, karena la jago nomor satu. Orang itu menyingkir, maka Tuiteng ngusruk hampir jatuh cepat dibenarkan posisi kedudukannya, segera ia membentak. Siapa kau? Seorang gadis kecil yang berumur 13 tahun atau 14 tahun berdiri di hadapannya demkan wajah terheran. Eh, kau juga dari Seng Pohun, bertanya Tuiteng heran. Gadis kecil itu tidak memberi jawaban. Sebaliknya bertanya. Kau yang bernama Tuiteng Ciciekat Siau Hoan pernah mengatakan tentang dirimu. Dikatakan bahwakah seorang yang baik hati. Mengapa memukulku setelah ku bebaskan totokan yang mengekang dirimu? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Nonakat yang menyuruh menjumpaiku bertanya Tuiteng cepat. Sudah lana ia rindu kepada nyonya muda itu. Betul. Mengapa kau ingin memukulku? Tanya si gadis kecil. Maafkanlah kesalahanku. Dimanakah nonakat berada? Tanya Tuiteng lagi. Mari kau ikut aku, kata gadis kecil tersebutlah membalikan badan dan melesat cepat. Tuiteng pernah merasakan sesuatu, Kat Siau Hoan sangat berkesan di dalam lubuk hatinya. Segera ia menyusul di belakang gadis kecil yang mengajak dirinya. Berjalan sekian lama, belum juga mereka tiba, Tuiteng hilang sabar. Eh, dimanakah nonakat berada? Tanya Tuiteng. Tak jauh lagi. Berjalan beberapa hari lagi, hari telah menjadi malam. Mengikuti si gadis kecil, Tuiteng telah tiba pada sebuah tempat yang ditumbuhi banyak pepohonai. Lewat dari pohon itu, mereka tiba di suatu tempat yang berbentuk huruf T, pada kedua tepinya berupa tebing tinggi, hanya tengah tebing itu yang berupa deyalan. Si gadis kecil berjalan setengah bagian, setelah itu, tiba-tiba ia menarik oyot pohon merambat dan naik ke atas tebing. Luar biasa cepatnya. Untuk kepandaya Evel lainnya, mungkin Tuiteng tidak bercus, betapi di dalam kepandayaan mesrambat pohon atau tebing tinggi. Karena sering ia melakukan pekerjaan semacam ini, tak kalah cepatnya, ia mengikuti di belakang si gadis itu. Mereka tiba di puncak tebing menjelang hampir tengah malam. Keadaan di tempat ini ternyata cukup luas dan lebar. Pada penataran di atas tebing itu terdapat sebuah rumah. Si gadis kecil mengajak Tuiteng masuk ke dalam rumah tersebut. Ciciekat, ikutlah membawa orang yang ingin kau temui, kata si gadis kecil ke dalam rumah. Hati Tuiteng memukul keras, berdebar-debar dan tak dapat ditenangkan. Tuiteng, kau, kau telah datang terdengar satu suara yang sudah lama dikenang. Tuiteng cepat masuk. Betul, aku telah datang, katanya. Suara Kat Siaw Hoan telah membuat getaran jiwa yang hebat. Tuiteng, datanglah kemari, terdengar suara Kat Siaw Hoan lagi. Mengikuti arah datangnya suara, Tuiteng dapat melihat sesosok tubuh yang terbaring di pembaringan. Di sana hanya terdapat sebuah penerangan kecil, sinarnya sangat suram, sukar untuk menyaksikan keadaan yang sebenarnya. Tuiteng menghampiri pembaringanlah terkejut, seorang wanita cantik terbaring dengan lemah, keadaannya mengenaskan, ia sangat kurus. Inilah Kat Siaw Hoan, hampir sukar dikenali, perubahan selama tiga bulan sungguh hebat luar biasa. Nona Kat, kau sakit tenya Tuiteng. Kat Siaw Hoan mengulurkan tangan, maka dipegangnya tangan Tuiteng keras. Tuitai Hiap, bagaimana dengan keadaan anak? Baik saja kah dia ucapan pertama yalah menanyakan kesalamatan anaknya. Baik Tuiteng memberi jawaban. Lai berada di dalam keadaan segar. Tentunya telah kau antar pulang ke Seng Pocong ke Isiaw Hoan bertanya lagi. Ya, Tuiteng ingin memberi keerangan tentang Liu Tiang Lo yang merebut anak itu. Tetapi ia batal bicara. Diketahui Liu Tiang Lo adalah orang Seng Pohun. Sem saja menyerahkan kepada Seng Pohun. Agaknya tak mungkin terjadi sesuatu. Apalagi mengingat keadaan Kat Siaw Hoan yang berada di dalam penyakitan, tak baik melukai hati seorang yang lagi berada di dalam keadaan sakit. Syukurlah Kat Siaw Hoan mengeluarkan suara keluhan napas lega. Bagaimana dengan keadaanmu Tuiteng bertanya? Kau seperti sedang menderita sakit. Hebatkah penyakitmu? Tak mengapa, berkata Kat Siaw Hoan. Setelah melihatmu. Maka aku seperti telah melewatkan waktu selama tiga bulan seperti mengimpi. Tuiteng merasakan kehangatan long tak tar hingkala membiarkan tangannya berada di dalam pegangan tangan Kat Siaw Hoan. Tutai Hiap panggil Kat Siaw Hoan. Aku ingin mengajukan suatu permintaan kepadamu. Dapatkah kau melulusi? Nona Kat, aku bersedia melulusi segala permintaanmu, kata Tuiteng gembira. Kat Siaw Hoan memandang lama, dengan perlahan ii berkata. Permintaanku ini tak mudah dilaksanakanlah harus memakan waktu lama. Berapa lama permintaanmu akan kululusi? Jawaban Tuiteng sangat tegas. Kau akan diganggu selama belasan tahun. Permintaan yang harus memakan waktu belasan tahun. Permintaan apakah yang memakan waktu selama ini? Terima kasih telah menonton!